Aku punya senjata yang ingin aku perbaiki. Chu Hen menjelaskan tujuan kunjungannya. Oh, memperbaiki senjata. Yuda dan Wen Hong saling berpandangan. Yuda menunduk dan bertanya, apakah itu senjata spiritual? Ya, Chu Hen menganggup dan membenarkan, senjataku ini hanya tersisa dengan roh senjata. Saya ingin tahu apakah saudara Yu punya cara untuk membantu. Karena Yuda memanggilnya saudara laki-laki, Chu Hen mengikutinya dan memanggilnya saudara laki-laki. Ini dianggap sebagai timbal balik. Terlebih lagi, Yuda adalah seorang ahli tato tingkat lanjut delapan. Tidaklah merendahkan jika Chu Hen memanggilnya saudara. Hanya roh senjata yang tersisa. Itu berarti saya perlu merekonstruksi badan senjatanya. Itu tidak mudah. Yuda mengerutkan kening sambil merenung. Huff. Di sampingnya, Wen Hong dengan dingin mendengus, kakak Chu Hen, jangan mengandalkan orang ini. Ayo, kak Hong, aku akan membawamu mencari rune master lainnya. Di guild kami, ada banyak rune master yang lebih kuat dari Big Yu. Apa yang kamu bicarakan? Yuda cepat menjawab, aku hanya bilang itu sulit. Saya tidak bilang saya tidak bisa membantu. Saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tapi dalam hal kerajinan, berapa banyak orang di guild ini yang bisa mengalahkan saya. Dia membual lagi. Wanita memang selalu merepotkan. Kakak Chu Hen, ikut aku, Yuda menarik pergelangan tangan Chu Hen dan berjalan menuju aula dalam. Persekutuan Tato dibagi menjadi aula depan dan aula dalam. Hanya anggota guild dan beberapa tamu terhormat yang bisa memasuki aula dalam. Di bawah pimpinan Yuda dan Wen Hong, Chu Hen tiba di aula dalam. Dibandingkan aula depan, aula dalam jauh lebih luas. Beberapa pria dan wanita berpakaian mewah berkumpul berpasangan dan bertiga, mendiskusikan sesuatu. Chu Hen melihat sekeliling dan melihat bahwa kebanyakan dari mereka adalah ahli Tato. Untuk bisa melihat begitu banyak master pola sekaligus, hal ini kurang lebih membuat Chu Hen sedikit terkejut. Namun, kebanyakan dari mereka adalah master rune tingkat dasar dan menengah. Tidak banyak master rune tingkat lanjut, dan yang seperti Yuda dan Wen Hong bahkan lebih jarang lagi. Tetapi ketika mereka melihat Chu Hen muncul, banyak orang di sekitar mereka menatap ke arahnya dengan terkejut. Yuda membawa Chu Hen ke depan konter. Di sisi lain konter berdiri seorang lelaki tua berusia lima puluhan. Dia sedikit montok, memiliki wajah bulat dan mata besar, dan memancarkan rasa gembira yang tak bisa dijelaskan. Eh, bukankah dia juara daftar surga? Tamu yang terhormat. Orang tua itu segera melihat Chu Hen di belakang Yuda. Saudara Chu Hen, ini Paman Liu. Dia memiliki set bahan pemurnian terlengkap di sini. Yuda dengan antusias memperkenalkan. Paman Liu. Chu Hen tersenyum sopan. He he, aku sudah menonton pertandinganmu. Dalam beberapa tahun ke depan, Anda pasti akan melampaui Wen Hong. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan Inscriber Guild? Saya akan menjadi referensi Anda. Pergilah. Sebelum yang lain selesai, Yuda menyelanya dan berkata, Pak Tua Liu, jangan lakukan itu. Saudara Chu Hen ada urusan penting yang harus diselesaikan hari ini. He he, Yuda, kamu mau jadi referral kakak Chu Hen kan? Chu Hen tahu tentang masalah, rujukan. Untuk terus memperkuat kekuatan mereka, Inscriber Guild akan selalu mengundang Rune Masters di luar guild untuk bergabung. Setelah Rune Master diundang untuk bergabung, maka rujukannya akan menerima hadiah yang sesuai dari guild. Tapi, Yuda dengan dingin mendengus, Pak Tua Liu, kamu terlalu banyak berpikir. Jangan memaksakan pikiranmu padaku. Apakah Anda akan berbisnis atau tidak? Jika tidak, aku akan mencari Li Gui. Jangan-jangan, jangan mudah rontok. Katakan, apa yang kamu inginkan? Saudara Chu Hen, apa totemu yang rusak? Song, jawab Chu Hen tanpa ragu-ragu. Song, beberapa dari mereka tercengang. Chu Hen mengacu pada roh lonceng roh ilusi yang dia peroleh dari kota Seinbel. Ketika dia kembali dari pegunungan Heaven Lake, dia sebenarnya memiliki ide untuk memperbaiki lonceng roh ilusi. Namun karena datangnya kompetisi seni bela diri seluruh sekolah dan kompetisi enam negara, dia tidak punya waktu. Apalagi biaya perbaikannya terlalu mahal sehingga tidak dilaksanakan. Namun sekarang, dengan token bumi dan bumi, yang diberikan siaking padanya, dia tidak perlu khawatir tentang biayanya. Nilainya satu juta batu kristal primordial bermutu tinggi setiap tahun, jadi sayang sekali jika tidak menggunakannya. Lonceng apa yang kamu inginkan? Bisakah Anda menjelaskannya secara sederhana? Biar kutunjukkan padamu, kata Chu Hen. Setelah mengatakan itu, Chu Hen menggerakkan pikirannya dan energi reiki yang kuat menyebar dari istana niwan miliknya. Kemudian, dia membuka telapak tangan kanannya dan bayangan cahaya emas ilusi muncul di depan beberapa dari mereka. Itu adalah bayangan lonceng emas. Itu sempit di bagian atas dan lebar di bagian bawah. Permukaan bel itu mengalir dengan cahaya perak dan ditutupi dengan tanda misterius. Mata Yuda, Wen Hong, dan Paman Liu berbinar dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Sungguh gelombang energi yang mengejutkan. Saya tidak menyangka ia masih memiliki aura yang kuat setelah tubuhnya dihancurkan. Barang ini jelas bukan barang biasa, kata Paman Liu. Pantas saja saudara Chu Hen ingin memperbaiki senjata spiritual ini. Sayang kalau dibuang begitu saja, kata Wen Hong. Chu Hen mengambil kembali ilusori spirit bell dan bertanya, apakah kakak Yu dan Paman Liu punya ide? Yuda mengangguk sedikit dan menjawab tanpa ragu, jika kita ingin membuat body custom, setidaknya butuh waktu satu tahun. Setahun, itu terlalu lama. Kalau begitu kita hanya bisa langsung menggunakan produk jadinya saja. Yuda kembali menata Paman Liu dan berkata, apakah ada tubuh yang cocok dengan roh ini? Ada, tapi harganya. Jangan khawatir soal harganya, kata Chu Hen. Baiklah, kalau begitu tunggu aku di sini, aku akan mengambil mayatnya. Tapi Anda harus siap secara mental. Senjata yang bentuknya seperti lonceng, sangat jarang untuk memulainya. Bisa dikatakan hampir tidak ada. Mayat itu telah berada di gudang selama lebih dari sepuluh tahun. Saya tidak dapat menjamin bahwa jimat tersebut tidak akan memenuhi kebutuhan Anda. Kata Paman Liu. Chu Hen mengangguk. Jika tidak berhasil, maka dia hanya bisa mengkustomisasi tubuhnya. Bukannya tidak ada pilihan lain. Ini hanya akan memakan waktu sedikit lebih lama. Paman Liu pergi duluan. Kemudian, Yuda mengeluarkan batu bulat berwarna hijau. Permukaan batu berwarna hijau itu sangat halus seperti cermin yang terang. Saudara Chu Hen, saya perlu menguji kekuatan yang terkandung dalam roh Anda sehingga saya dapat menyiapkan materi lainnya. Apa yang harus saya lakukan? Chu Hen bertanya. Sangat sederhana. Anda hanya perlu memobilisasi sedikit kekuatan roh dan menyuntikkannya ke dalamnya. Batu cermin hijau. Batu cermin hijau akan menghasilkan pola dao sesuai dengan kekuatan roh. Semakin dalam pola dao, semakin kuat kekuatan rohnya. Saya mengerti. Hem, Yuda menganggup dan mendorong batu cermin hijau di depannya. Segera, Chu Hen memobilisasi jejak kekuatan roh jam roh ilusi dan melepaskannya keluar tubuhnya. Sinar cahaya kemasan pucat keluar dari jari-jarinya dan menyapu ke arah batu cermin hijau. Segera setelah bersentuhan dengan berkas cahaya kemasan, batu cermin hijau segera menghasilkan gelombang energi yang kuat. Detik berikutnya, pola gelap muncul di permukaan batu cermin hijau dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Warnanya gelap sekali. Wen Hong mengangkat alis tipisnya dan berseru pelan karena terkejut. Retak. Tiba-tiba, suara yang jernih dan merdu terdengar di telinga mereka tanpa peringatan apapun. Di bawah tatapan heran Yuda dan Wen Hong, permukaan batu cermin hijau itu benar-benar retak menjadi pola yang halus. Ini. Yuda dan Wen Hong saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Melihat ini, Chu Hen mau tidak mau bertanya, Kaka Yu, Kaka Hong, ada apa? Yuda menghela nafas dalam-dalam dan menyipitkan matanya dengan sedikit kerumitan dan kesungguhan, Saudara Chu Hen. Sepertinya kami masih meremehkan kekuatan harta karun Anda. Oh. Senjata spiritual yang dapat memecahkan batu cermin hijau menempati peringkat sangat tinggi dalam daftar senjata spiritual, setidaknya di lima puluh besar, Wen Hong menjelaskan. Bahkan di seluruh dinasti bintang suci, hanya ada sedikit harta karun yang masuk dalam lima puluh besar daftar senjata spiritual. Namun, Chu Hen punya satu di sini. Ini benar-benar membuat mereka berdua sangat terkejut. Yuda langsung merasakan tekanannya. Dia relatif berpengalaman dalam memperbaiki artefak spiritual, tetapi dia belum pernah memperbaiki artefak spiritual pada tingkat ini. Setelah kacau, merusak reputasinya bukanlah masalah besar, tetapi dia takut dia akan secara tidak sengaja menghancurkan harta yang begitu berharga. Tentu saja, Chu Hen tahu apa artinya berada di lima puluh besar daftar senjata spiritual, dan ini hanya perkiraan konservatif. Tentu saja, setelah dipikir-pikir, Patriark Lei Huan adalah seorang ahli tato spiritual, jadi jamroh ilusi dia dimiliki tidak mungkin merupakan sesuatu yang biasa. Saudara Yu, jangan khawatir. Aku tidak akan menyalahkanmu meskipun kamu secara tidak sengaja menghancurkan roh itu. Chu Hen juga memahami dengan jelas bahwa tidak peduli apakah itu alkimia, pembuatan senjata, atau pengaturan susunan, semuanya memiliki sejumlah risiko. Hal-hal seperti penghancuran material adalah hal yang sangat umum, dan tidak aneh jika pembuat pola kehilangan nyawanya karena serangan balik dari kekuatan Rune. Aku tidak akan menghancurkannya, tapi aku khawatir kekuatan harta karunmu tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Paling-paling hanya bisa dikembalikan 70% dari kekuatan aslinya, dan itu dengan syarat bodinya cocok. 70% sudah cukup, kata Chu Hen. Jamro ilusi dengan 70% kekuatannya bisa masuk dalam 100 teratas daftar senjata spiritual. Kalaupun tidak bisa, setidaknya itu lebih baik daripada tidak bisa menggunakannya sekarang. Oke, selama kamu mengetahuinya di dalam hatimu. Setelah mengatakan itu, Yuda mengeluarkan pena dan kertas dan dengan lancar membuat daftar serangkaian bahan, yang semuanya merupakan logam langka dan berharga. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terjadi keributan di Aula. Rasa hormat dan rasa iri yang tak dapat disembunyikan muncul di mata banyak master pola. Chu Hen dengan penasaran mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat sosok tinggi dan cantik dikelilingi oleh beberapa pria dan wanita muda yang tiba di sini. Ini Nona Zen Yi. Kapan dia kembali? 322 Ini Nona Zen Yi. Kapan dia kembali? Kemunculan tiba-tiba sosok cantik tersebut langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Para ahli Tato yang sombong dan sombong ini sepertinya malu pada diri mereka sendiri dihadapannya. Chu Hen mengangkat pandangannya dan melihat bahwa itu adalah seorang gadis muda berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia mengenakan mantel bulu rubah putih. Terlepas dari temperamen atau penampilannya, dia adalah salah satu yang terbaik. Dia adalah seorang ahli Tato tingkat tinggi. Selain itu, dia adalah ahli Tato kelas 6 tingkat tinggi. Chu Hen mampu membuat penilaian dari fluktuasi kekuatan spiritual pihak lain yang tidak terkendali hanya dengan sekali pandang. Untuk mencapai tingkat pencapaian sebagai master pola pada usia ini, tidak mengherankan jika orang-orang itu sangat menghormatinya. Bahkan Chu Hen pun terkejut. Dia kemudian bertanya dengan santai, siapa dia? Salah satu dari enam mutiara, Zen Yi, ahli Tato jenius nomor satu di Kerajaan Bintang Suci. Wen Hong berkata dengan lembut. Oh, kelopak mata Chu Hen bergerak-gerak. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Lalu kenapa dia tidak berpartisipasi dalam turnamen daftar surga? Wen Hong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saudara Chu Hen, Anda mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi Nona Zen Yi telah memasuki sekte roh dunia lain dua tahun lalu. Dia hanya kembali ke sekte sesekali, dan dia bukan anggota rumah bela diri tingkat tinggi manapun. Berkultivasi di sekte. Ketika kata-kata itu diucapkan, bahkan Chu Hen tidak bisa membantu tetapi sedikit menyempitkan sudut matanya. Tidak mengherankan jika setiap orang di antara kerumunan itu memiliki ekspresi iri. Benua Timur sangat luas dan tidak terbatas, dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan puluhan ribu klan. Namun, dunia menghormati seni bela diri, dan seni bela diri berkembang. Jika seseorang bisa memasuki sebuah sekte dan mengejar jalur bela diri tertinggi, itu adalah keinginan lama dari para jenius muda yang tak terhitung jumlahnya. Jika ada yang mengatakan bahwa Akademi Pemuda adalah pendidikan inisiasi. Rumah bela diri tingkat tinggi adalah pintu menuju jalur perang. Namun, sekte adalah jalur budidaya yang berada di atas rumah bela diri tingkat tinggi. Warisan sebuah sekte jauh melampaui warisan rumah bela diri. Warisan bela diri yang pertama lebih kuat, lebih ortodoks, dan memiliki sejarah yang lebih panjang. Faktanya, banyak orang jenius dari kerajaan seratus kerajaan akan memilih untuk masuk sekte setelah lulus dari rumah bela diri tingkat tinggi. Namun, syarat untuk memasuki sekte tersebut sangat keras dan ketat. Hanya mereka yang memiliki bakat dan bakat sangat tinggi yang dapat dipilih oleh sekte tersebut. Enam dinasti dan kerajaan besar tidak ada apa-apanya di hadapan sekte-sekte kuat itu. Namun, gadis muda bernama Zen Yi ini telah memasuki sekte pada usia 16 tahun. Benar-benar mengejutkan. Namun, yang membuat Juhen lebih terkejut lagi adalah pihak lain sebenarnya telah bergabung dengan sekte roh dunia lain. Saat itu, salah satu dari lima kekuatan yang telah menginvasi kerajaan kuno tujuh jiwa dan mencuri bola jiwa tujuh bintang adalah sekte roh dunia lain. Di benua timur yang luas, sekte iblis dunia lain bisa dianggap sebagai salah satu kekuatan terkuat di dunia. Saya khawatir latar belakang wanita ini tidak sederhana, kata Juhen dengan santai. He he, dia memang tidak sederhana. Selain menjadi murid sekte roh dunia lain, dia juga keponakan dari orang itu. Yuda, yang telah menyelesaikan daftarnya, meletakkan kertas dan kuas di tangannya dan berkata. Orang itu. Juhen terkejut pada awalnya, lalu dia memandang pihak lain dengan heran. Yuda terkekeh dan menganggup mengiakan. Juhen tercengang, seperti yang diharapkan dari seseorang dengan latar belakang yang kuat. Orang itu, yang dibicarakan Yuda tidak lain adalah satu-satunya, Master Rune Roh. Di ibu kota, Zen Dang Suan. Ini jelas merupakan angka yang luar biasa. Kedudukan Zen Dang Suan di ibu kota bahkan lebih tinggi daripada keluarga kerajaan. Bahkan eselon atas keluarga kerajaan harus menunjukkan rasa hormat kepada Zen Dang Suan. Poin ini saja sudah cukup untuk menunjukkan seberapa tinggi kedudukan Zen Dang Suan. Alasan mengapa Nona Zen Yi bisa memasuki sekter roh dunia lain juga karena Zen Dang Suan. Dia memiliki hubungan dengan seorang tetua dari sekter roh dunia lain. Tentu saja bakat Nona Zen Yi juga sangat menakutkan. Dia memadatkan benih daonya pada usia 10 tahun, mencapai tingkat Master Rune tingkat menengah pada usia 13 tahun, dan sekarang, pada usia 17 tahun, dia telah mencapai tingkat Master Rune tingkat tinggi tingkat 6. Yuda menjelaskan dengan penuh minat. Bahkan Zen Dang Suan mengatakan bahwa dalam 6 tahun, akan ada Master Roh Rune kedua di ibu kota, dan itu adalah keponakannya, Zen Yi. 5 tahun kemudian, Zen Yi baru berusia 23 tahun. Pada saat itu, hal itu pasti akan menimbulkan badai di Saint Star Empire. Chu Hen tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Urusan orang lain adalah urusan orang lain. Dia hanya harus menjaga dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, Paman Liu kembali. Dia bahkan membawa kembali bel besar. Orang tua ini kelelahan. Ini adalah barang antik yang telah ada di sini selama lebih dari satu dekade. Aku butuh waktu setengah hari untuk mengeluarkannya untukmu. Coba lihat dan lihat apakah cocok. Mengikuti bimbingan Paman Liu, pandangan Chu Hen, Yuda, dan Wen Hong tertuju pada bel besar. Ini adalah lonceng emas yang tingginya sekitar 2 meter. Kilaunya berwarna emas gelap, seolah terbuat dari tembaga cair. Ada beberapa karakter kuno yang rumit dan beberapa garis horizontal terukir di permukaan lonceng. Itu menimbulkan perasaan tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa ditembus. Chu Hen mengulurkan tangannya untuk menyentuh permukaan bel. Dia pikir itu akan dingin, tapi perasaan dari ujung jarinya terasa hangat. Ini adalah lonceng besar yang terbuat dari mineral logam yang diekstraksi dari batuan vulkanik berusia ribuan tahun. Anda dapat yakin dengan kekokohannya. Kalau cocok dengan semangatmu, aku tidak bisa menjaminnya, kata Paman Liu. Chu Hen sedikit menganggup dan mengalihkan pandangannya ke Yuda. Oke. Oke. Yuda juga menyetujuinya dengan suara rendah. Setidaknya itu sedikit lebih baik dari yang dia bayangkan. Beri aku harganya. Paman Liu menyeringai dan mengulurkan tiga jari, 300 ribu kristal primordial kelas atas. 300 ribu. Meskipun Chu Hen sudah siap secara mental, dia masih terkejut. Bukankah ini merampok uang? Tersesat, Yuda langsung memarahi dan menatap tajam ke arah Paman Liu. Liu tua, jangan minta harga selangit. Saya seorang pemurni. Anda tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari saya. He he, aku bercanda, aku bercanda. Aku hanya bermain-main denganmu. Melihat senyum licik Liu tua, Chu Hen juga menghela nafas lega. Dia hampir terkena serangan jantung sekarang. Meskipun dia memiliki batas satu juta kristal primordial tingkat atas, sungguh menyakitkan untuk mengeluarkan 300 ribu sekaligus. Lagipula, dia belum pernah menghabiskan begitu banyak kristal primordial sebelumnya. He he, harga tetap, 200 ribu kristal primordial kelas atas. Tawaran kedua Liu tua langsung dikurangi 100 ribu. Melihat Yuda akan meledak lagi, Liu tua segera berkata, jangan marah dulu. Bahan yang digunakan untuk membuat lonceng besar ini semuanya bermutu tinggi. Di antaranya, ada kristal mengkilap, batu asal ungu, esensi besi hitam. Bahan-bahan yang sangat berharga ini, ditambah produksi selanjutnya, pasti sepadan dengan harga ini. Apalagi, Yuda menatapnya dengan dingin. Juga, kekokohan lonceng ini tidak lebih lemah dari senjata roh. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mengeluarkan senjata roh dan mencobanya. Jika kamu dapat dengan mudah menghancurkan bel ini, orang tua ini akan memberimu 200 ribu. Setelah mendengarkan penjelasan Liu tua, Chu Hen merasa sedikit tergoda. Namun, Yuda bahkan lebih menghina. Hehehe patua, barang milikmu ini sudah ada di gudang lebih dari 10 tahun dan tidak ada yang menginginkannya. Sekalipun masih ada 8-10 tahun lagi, tak seorang pun akan membelinya. Jika anda memiliki kemampuan, bawalah ke dalam peti mati anda. Setelah kamu mati, aku akan menggali kuburmu. Bukankah itu lebih baik? Kata-kata Yuda hampir membuat Chu Hen dan Wen Hong Kiao tertawa terbahak-bahak. Sudut mata Liu tua tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Dia menahan amarahnya dan berkata, berapa banyak yang kamu katakan? 100 ribu kristal primordial tingkat atas, tidak satu pun lagi. Jika anda tidak ingin menjualnya, saya bisa mencari orang lain. Apakah kamu satu-satunya yang menjalankan toko senjata di ibu kota kekaisaran? 200 ribu, kenapa tidak bilang 2 juta? Kamu, mata Liu tua membelalak. Memotong harga setengahnya sekaligus, Yuda benar-benar membunuh tanpa menumpahkan darah. 180 ribu, Liu tua menjawab dengan sengit. 180 ribu, tidak lebih. 150 ribu sudah cukup. 150 ribu. 110 ribu, 110 ribu baik-baik saja. Orang tua ini harus memungut sejumlah biaya penyimpanan. Setelah meninggalkannya di sini begitu lama, anda masih berani meminta saya membayar begitu banyak uang. Baiklah kalau begitu. 110 ribu itu. Yuda berkata tanpa tekanan apapun. Liu tua hampir pingsan karena marah. Dia telah tertipu oleh tipuan bajingan ini. Melihat Liu tua hendak marah, Wenhong buru-buru membujuk. Paman Liu, kesepakatan ini bisa dilakukan. Begini, setelah menunggu lebih dari 10 tahun, tidak mudah untuk bertemu seseorang yang membutuhkan jam. Lebih sedikit menemaninya adalah untung. Bukan begitu. Cuhen berdiri di samping dan tidak mengatakan apapun. Dia membiarkan mereka berbicara. Segera, Liu tua berkompromi. Wajah suramnya sedikit meredah. Apakah aku berhutang padamu di kehidupanku sebelumnya? He hei, terima kasih Liu tua. Oh, tidak, Paman Liu, kata Yuda sambil menyerahkan daftar yang baru saja dibuatnya. Siapkan juga 3 set untuk masing-masing bahan ini. Lalu taruh di akun saya. Aku akan menyelesaikannya denganmu nanti. Cuhen tertegun pada awalnya. Dia buru-buru berkata, Kakak Yu, bagaimana aku bisa melakukan itu? Saya akan menyelesaikannya sendiri. He hei, tidak apa-apa. Yuda tertawa terbahak-bahak. Karena kamu sudah memanggilku, kakak tua, maka tidak perlu sopan di antara kita. Tidak, bagaimana aku bisa membiarkan kakak Yu menghabiskan begitu banyak uang? Aku akan menyelesaikannya sendiri. Lebih dari 100 ribu kristal primordial bermutu tinggi bukanlah jumlah yang kecil. Cuhen tahu prinsip tidak menerima hadiah tanpa melakukan apapun. Sekali Anda berhutang budi, akan sulit mengembalikannya di masa depan. Apalagi keduanya baru pertama kali bertemu. Tidak ada alasan bagi Cuhen untuk membiarkan Yuda menanggung uang sebanyak itu. Namun tujuan Yuda sangat jelas. Dia ingin mengikat Cuhen. Saat ini, reputasi Cuhen seperti matahari di langit. Potensi masa depannya bahkan lebih tidak terbatas. Bukan ide yang buruk untuk memiliki hubungan yang baik dengannya. Tentu saja, hal yang paling tidak dimiliki oleh seorang ahli penandaan adalah uang. Apalagi untuk master penanda peringkat tinggi seperti Yuda. Lebih dari 100 ribu kristal primordial bermutu tinggi tidak dianggap sebagai kekayaan besar baginya. Huff. Apa-apaan, Liu tua memasang ekspresi tidak senang saat dia meletakkan setumpuk bahan logam di atas meja. Dia berkata pada Yuda dengan sangat tidak puas. Sebanyak 150 ribu kristal primordial bermutu tinggi. Bayar sekarang, tanpa kredit. Manager Liu, berikan saya tiga set kristal badak. Tepat pada saat ini, suara wanita yang dingin terdengar. Sosok muda bermantel bulu rubah putih berjalan ke sisi konter. 323. Nona Zen Yi, tiga kristal badak terakhir semuanya ada di sini. Mereka sudah dibeli oleh Tuan Besaryu. Apakah Anda ingin bernegosiasi? Orang Tua Liu mengangkat tangannya dan menunjuk ketiga bahan logam hitam murni yang tampak seperti kula badak di atas meja. Chu Hen, Big Yu, dan Wen Hong semuanya terkejut. Mereka semua memandang Pak Tua Liu. Terutama Big Yu. Matanya dipenuhi amarah. Namun, Pak Tua Liu tidak memperhatikannya. Sudut matanya yang menyipit menunjukkan sedikit rasa puas diri. Jelas sekali bahwa Pak Tua Liu menggunakan posisinya untuk membalas dendam. Baru saja, Big Yu membunuhnya dengan kejam. Sekarang, dia mengambil kesempatan untuk membuat Zen Yi keluar dan menekan Big Yu. Pak Tua Liu, apakah sebenarnya hanya tersisa tiga kristal badak? Big Yu bertanya dengan suara rendah. Untuk apa aku berbohong padamu? Anda adalah pemurni senjata. Kalian pasti tahu betul kalau Rhinoceros kristal merupakan barang langka. Setiap bulan, tidak lebih dari sepuluh buah yang melewati tangan saya. Ketiga bagian ini adalah stok terakhir. Orang Tua Liu dengan sengaja berbicara dengan suara lebih keras. Namun, Zen Yi tidak melihat ke arah Big Yu dan yang lainnya. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia bertanya dengan acuh-ta'acuh, berapa banyak alat tawar-menawar. He he, tiga kristal badak adalah sepuluh ribu kristal asal bermutu tinggi. Tapi karena nona Zen Yi menginginkannya, saya akan memberi Anda diskon sembilan ribu cukup. Di antara rangkaian bahan logam yang ada di konter, kristal badak adalah yang paling mahal. Tentu saja, bahan mahal seperti itu tidak diperlukan untuk menyempurnakan senjata biasa. Namun, yang ingin diperbaiki cuhen adalah harta karun tingkat totem. Bahan pelengkap yang dia gunakan secara alami bukanlah barang biasa. Ini juga mengapa dikatakan bahwa menjadi master pola adalah pekerjaan yang menghabiskan banyak uang. Masukkan ke akun saya. Saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkannya nanti. Kata Zen Yi acuh-ta'acuh. Wajahnya yang anggun dan halus dipenuhi rasa bangga. Orang tua Liu tentu saja tidak takut kalau Zen Yi akan mengingkari utangnya. He he, iya, aku akan membungkusnya untukmu. Tidak perlu, jawab Zen Yi dan langsung mengulurkan tangannya ke arah tiga kristal badak. Melihat situasi ini, Big Yu akhirnya tidak tahan lagi. Dia berkata dengan suara rendah, Nona Zen Yi, harap tunggu. Oh, ada apa? Guru hebat Yu. Zen Yi sedikit mengangkat kelopak matanya, akhirnya menatap lurus ke arahnya. Omong-omong, dengan status Yuda, tidak banyak orang di kota kekaisaran yang berani bersikap kasar padanya. Namun, dari awal hingga akhir, Zen Yi hampir bisa dikatakan mengabaikannya. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Meski begitu, Big Yu tidak merasa tidak puas. Siapa yang memintanya agar Zen Dang Suan mendukungnya? Nona Zen Yi, bisakah Anda meninggalkan saya dua kristal batu badak? Tentu saja Anda tidak perlu mengeluarkan biaya satu sen pun untuk batu kristal badak ini. Yuda berkata dengan nada bernegosiasi. Untuk memperbaiki lonceng roh ilusi, kristal batu badak adalah bahan tambahan yang sangat diperlukan. Dalam keadaan normal, diperlukan tiga set bahan. Lagi pula, dalam hal penyulingan, risiko sangat diperlukan. Bahkan seorang master tua dengan pengalaman puluhan tahun tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan. Oleh karena itu, di saat seperti ini, diperlukan cadangan material lagi. Meski gagal, dia masih bisa melanjutkan. Aturan dari master pola alat adalah memiliki setidaknya tiga set bahan. Sekarang, Yuda hanya menginginkan dua di antaranya, yang jelas merupakan sebuah konsesi. Namun, Zen Yi tidak berniat menyetujuinya. Maaf, saya butuh tiga set. Nada acuh-ta'acuhnya tidak menunjukkan gejolak emosi sedikitpun. Pak Tualiu merasa sangat segar di hatinya saat melihat penampilan Yuda yang kempes, dan dia tertawa di dalam hatinya. Huf-huf, Yuda, Yuda, kali ini kamu menjadi yu kecil. Siapa yang memintamu memeras orang tua ini? He he, yu kita lihat apa yang bisa kamu lakukan tanpa batu kristal badak ini. Wen Hong, yang berdiri di samping, juga menggelengkan kepalanya ke dalam. Menghadapi hal semacam ini, dia tidak dapat membantu sedikitpun. Bahkan presiden dari persatuan master pola tidak berani dengan santainya menyinggung sosok seperti Zen Dang Suan. Menghadapi hal seperti itu, Chou Hen hanya bisa menganggap dirinya tidak beruntung. Kalau begitu aku mohon pada nona Zen Yi untuk meninggalkan satu set kristal batu badak untukku. Saya akan membayar dua set lainnya juga. Wuss. Ketika Yuda mengatakan ini, seluruh olah mau tidak mau menimbulkan gelombang keributan yang rendah dan berat. Hanya satu set kristal batu badak. Yuda ini benar-benar memaksakan dirinya ke jalan kematian. Satu set material, ini juga berarti Yuda hanya memiliki satu kesempatan untuk menyempurnakan senjata. Begitu gagal, dia harus menyiapkan materi lain. Bagi seorang seniman pola, kesempatannya hanya satu kali, sehingga beban psikologisnya sangat berat. Zen Yi meliriknya dan menjawab dengan suara dingin. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pamit dulu. Begitu dia selesai berbicara, Zen Yi bermaksud mengambil ketiga kristal batu badak itu. Ekspresi Yuda sangat tidak sedap dipandang, bergantian antara merah dan putih. Meski hatinya sedang marah besar, namun ia tidak bisa berkobar. Tepat pada saat ini, Chu Hen, yang selama ini tidak berbicara, tiba-tiba menghalangi di depan Yuda dan tersenyum acuh-ta'acuh. Karena kami datang lebih dulu, harap tunggu hingga kami menyelesaikan transaksi kami. Paman Liu, tagihannya. Orang-orang di sekitar tidak bisa tidak terlihat seperti sedang menonton pertunjukan ketika melihat adegan ini. Namun kemudian, ekspresi wajah semua orang langsung membeku, dan semuanya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Itu. Tatapan semua orang serentak menatap tangan yang digunakan Chu Hen untuk memblokir ke arah patua Liu, dan di tangan itu, ada tanda perintah emas yang sangat indah yang sangat mempesona. Token Bumi dan Kun milik keluarga kekaisaran. Desis. Luar biasa. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mata mereka dipenuhi rasa iri. Bahkan Yuda dan Wenhong tercengang, berpikir bahwa Chu Hen ini terlalu rendah hati. Dengan token Bumi dan Kun, berapa ratus ribu batu kristal primordial kelas atas. Ini jelas merupakan simbol status. Saat ini, orang dengan ekspresi paling menarik tidak lain adalah patua Liu. Melihat Bumi dan Kun token di depannya, dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Awalnya, dia ingin menggunakan identitas Zen Yi untuk menekan Yuda. Tepat ketika dia diam-diam senang, Chu Hen langsung mengeluarkan token emas dan Kun, langsung mendorong patua Liu ke jantung perjuangan. Seperti yang diketahui semua orang, pemilik token emas dan Kun tanpa syarat dapat menikmati sumber daya apapun dari kamar dagang besar dan guild di dinasti bintang suci, ramuan, senjata, batu kristal primordial, del. Semua biaya akan ditanggung oleh keluarga kekaisaran. Tentu saja, batas atas tahunan 1 juta batu kristal primordial tingkat atas adalah yang kedua. Hal yang paling penting adalah prioritas untuk menikmati sumber daya tersebut. Dengan kata lain, tidak peduli apa itu, Chu Hen akan memiliki prioritas untuk mendapatkannya. Adapun yang lainnya, mereka harus menunggu sampai dia menyusul. Ada apa? Paman Liu, bisakah Anda membantu saya melunasi tagihannya terlebih dahulu? Chu Hen tersenyum tipis. Senyuman lembutnya sangat sopan. Namun, Pak Tua Liu ingin menangis tetapi tidak menangis karena dia sebenarnya hanya memiliki tiga kristal batu badak ini. Apakah itu keluarga kekaisaran atau Zen Dang Suan? Dia tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Itu, aku. Mata Zen Yi bersinar karena terkejut, dan kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya token emas dan kun, mengapa kamu harus berpura-pura? Anda hanya menggunakan gengsi keluarga kekaisaran untuk pamer. Jika orang lain yang mengatakan ini, pasti akan dianggap pengkhianatan dan pemberontakan. Namun, itu adalah Zen Yi, jadi tidak ada yang berani mengkritiknya. Namun, Chu Hen tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak menggunakan prestis sekeluarga kekaisaran. Saya hanya ingin membeli beberapa barang. Sebaliknya, ada sebagian orang yang menindas orang lain tanpa rasa kesopanan. Huh, Chu Hen, beraninya kamu memberi pelajaran pada nona Zen Yi. Kamu pikir kamu ini siapa? Salah satu pengejar Zen Yi melangkah maju dan memarahi Chu Hen sambil menunjuk ke arahnya. Oh, saya bertanya-tanya siapa orang itu? Ternyata menjadi juara daftar ganda yang terkenal. Zen Yi sepertinya menyadari sesuatu, tapi wajahnya masih penuh arogansi. Melihat situasi ini, masyarakat sekitar pun mau tidak mau berdiri di samping dan menonton pertunjukan tersebut. Salah satunya adalah juara daftar ganda yang baru-baru ini populer, dan yang lainnya adalah seniman tato jenius pertama yang terkenal di ibu kota. Siapa yang akan lebih unggul dalam bentrokan antara kedua orang ini? Di belakang Zen Yi adalah satu-satunya ahli tato spiritual di dinasti bintang suci, Zen Dang Suan. Dan Chu Hen juga memiliki token emas dan bumi dari keluarga kekaisaran. Meskipun keluarga kekaisaran adalah yang paling berkuasa di dinasti, Chu Hen bukanlah anggota keluarga kekaisaran yang sebenarnya. Terlebih lagi, Zen Dang Suan memiliki status yang tinggi. Secara umum, momentum mereka berimbang. Nona Zen Yi, Saya tidak ingin membuang waktu bersamamu di sini. Walaupun saya tidak mengambil token emas dan bumi hari ini, Anda harus tahu urutan kedatangannya bukan? Jika Anda benar-benar membutuhkan kristal badak, saya dapat memberikannya kepada Anda. Kata-kata Chu Hen memang masuk akal. Yudah, Wen Hong dan yang lainnya juga menganggup diam-diam. Chu Hen tidak hanya memberi lawannya jalan keluar, tapi juga menjaga harga dirinya. Pendekatan ini sangat masuk akal. Namun, Zen Yi tidak berniat berkompromi. Huh, ini bukan giliranmu untuk memberiku pelajaran. Jangan berpikir kamu hebat hanya karena tidak sengaja meraih juara double list. Anda tidak memenuhi syarat untuk memberi tahu saya apa yang harus saya lakukan. Zen Yi juga seorang gadis bangga yang terpesona sejak dia masih kecil. Selain itu, semua orang di ibu kota tahu bahwa Zen Dang Suan sangat memanjakannya, hampir memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Dengan latar belakang yang begitu unggul, dia tidak perlu mendengarkan khotbah Chu Hen di sini. Huh, Chu Hen mencibir, sepertinya Nona Zen Yi menganggap konsesi saya adalah pengecut. Huh, ya. He he, harus ku katakan, Nona Zen Yi, kamu benar-benar bukan siapa-siapa di hadapanku. Jika kita bertarung, kamu, Nona Zen Yi, bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dariku. Bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dariku. Dengeng. Aura mendominasi yang tak terlihat secara tidak sadar mengalir dari tubuh Chu Hen, dan semua orang yang hadir tidak bisa tidak mengubah ekspresi mereka. Tuhan yang baik. Seperti yang diharapkan dari Chu Hen, dia sangat berani. Saat suasana sepi, dia tidak mau mengucapkan sepatah katapun. Begitu dia marah, dia pasti akan menginjak-injaknya sampai mati. Bagaimana juara daftar ganda bisa mendapatkan reputasi yang tidak pantas? Kamu, wajah Zen Yi menjadi pucat, dan dia merasa kesal. 324 Suasana di Aula sepertinya membeku. Chu Hen dan Zen Yi, dua orang yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan tidak ada hubungannya satu sama lain, tiba-tiba terlibat konflik pada saat ini. Kata-kata, di hadapanku, kamu sebenarnya tidak terlalu berarti. Jika kita bertarung, kamu bahkan tidak akan bisa menerima satupun gerakanku, membuat semua orang yang hadir memandang Chu Hen dengan cara yang benar-benar baru. Juara lemparan ganda memang merupakan juara lemparan ganda. Saya tidak peduli apakah Anda keponakan Zen Dang Suan atau bukan, jika Anda menyentuh intisari saya, saya tidak akan memberi Anda wajah apapun. Kulit Zen Yi agak pucat karena marah, terutama beberapa pria di sampingnya. Sebelumnya, suara mereka lebih keras daripada suara orang lain, tetapi sekarang mereka melihat kemarahan Chu Hen, mereka sangat takut sehingga mereka bahkan tidak berani mengatakan apapun. Sungguh banyak sampah. Zen Yi mengutuk pelan. Kemudian, dia kembali menatap Chu Hen dengan dingin dan berkata, Hef, apa yang bisa kamu banggakan, Wu Si Yu, di hadapanku. Jika Anda memiliki kemampuan, bersainglah dengan saya dalam seni rune. Jika aku ingin menggunakan seni rune, akan sangat mudah bagiku untuk menghancurkanmu. Heh, baiklah, hari ini, saya akan bersaing dengan Anda dalam seni rune, jawab Chu Hen sambil mencipir. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menimbulkan keributan. Efcek, Chu Hen ini benar-benar terampil dan berani. Apa yang dimaksud dengan terampil dan berani? Dia akan hancur. Nona Zen Yi adalah master rune tingkat lanjut tingkat 6, dan bahwa Chu Hen paling banyak adalah master rune tingkat lanjut tingkat 5. Tanpa menggunakan kekerasan, master rune tingkat lanjut kelas 5 akan hancur total. Kerumunan berdiskusi dengan suara pelan. Yuda dan Wen Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka mengakui bahwa Chu Hen memang seorang jenius yang sangat langka, tetapi Zen Yi telah diajar secara pribadi oleh Zen Dang Suan sejak muda, dan dia telah berkultivasi di sekter roh dunia lain selama 2 tahun terakhir. Bukan keputusan bijak bagi Chu Hen untuk melawan Zen Yi hanya dengan seni rune. Huff, jangan menyesal, kata Zen Yi dengan nada menghina. Kenapa aku harus menyesalinya? Balas Chu Hen. Baiklah kalau begitu, ayo kita berkompetisi menggunakan rune. Jika kalah, kamu harus berlutut dan bersujud kepadaku sebagai permintaan maaf. Kamu juga harus menjadi budaku dan selalu siap sedia untuk memanggilku. Kata Zen Yi dengan arogan. Dari sudut pandangnya, fakta bahwa dia mampu membuat juara double role champion bekerja untuknya seperti seekor lembu atau kuda pasti akan menyebabkan keributan besar di ibu kota jika kabar ini tersiar. Jawab Chu Hen dengan cibiran sembrono. Bagaimana jika kamu kalah? Lelucon yang luar biasa. Bagaimana aku bisa kalah darimu? Jika saya cukup beruntung untuk menang, saya tidak membutuhkan nona Zen Yi untuk menjadi budak saya. Saya hanya membutuhkan nona untuk membantu saya membayar 150 ribu kristal bermutu tinggi. Hua! Begitu kata-kata ini diucapkan, sekali lagi keributan muncul di aula. Chu Hen ini benar-benar sesumbar tanpa malu-malu. Jika dalam hal penggunaan kekerasan, Zen Yi memang bukan tandingan Chu Hen. Namun, dari segi seni rune saja, Zen Yi pasti bisa dikatakan tak terkalahkan di kalangan generasi muda di ibu kota. Bagaimana? Lengkungan yang sedikit provokatif dan lucu muncul di wajah Chu Hen. Huff! Ayo kita bicarakan setelah kamu menang. Segera, semua orang di aula mundur satu demi satu, meninggalkan ruang terbuka yang cukup di area tengah. Di bawah tatapan berbeda dari orang-orang yang hadir, Zen Yi memimpin dengan berjalan ke tengah aula. Chu Hen bertanya dengan sedikit terkejut, apakah kita akan berkompetisi di sini? Apakah ada masalah? Jawab Zen Yi dengan dingin. Haha, aku khawatir tempat ini akan hancur. Huff! Bodoh! Saudara Chu Hen, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui, Big Yu buru-buru melangkah maju untuk menjelaskan kepada Chu Hen, dan berkata, bagian dalam persekutuan master ukiran kami telah diatur oleh Tuan Presiden dan beberapa tetua sebelumnya, sebuah formasi pertahanan yang disebut Tanah Meraj. Tidak peduli bagaimana kamu menghancurkan aula ini, aula ini dapat dengan cepat pulih ke keadaan semula. Oh, ada hal seperti itu. Biarkan saya mencobanya dulu. Mata Chu Hen berbinar, dan dia benar-benar mulai bereksperimen. Dia menghentakkan kakinya dengan keras. Bang! Dengan suara, Ubin lantai marmer padat di bawah kaki Chu Hen tiba-tiba hancur berkeping-keping. Gelombang ki yang tersebar tersapu, dan puing-puing besar dan kecil terkejut. Namun tak lama kemudian, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Namun, puing-puing yang terciprat secara sembarangan tampaknya terkena daya tarik yang tidak terlihat dan dengan cepat menyatu kembali, dan Ubin marmer yang dihancurkan oleh kaki Chu Hen dikembalikan ke keadaan semula dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, tidak ada jejak yang tersisa. Apakah ini benar-benar ajaib? Chu Hen menghela nafas dengan takjub. Ya. Yuda mengangguk, faktanya, formasi pertahanan ini mirip dengan semacam formasi ilusi, dan lantainya bukan lah marmer biasa, melainkan dicampur dengan berbagai jenis bahan pemurnian langka yang sangat berharga. Biaya produksinya sangat mahal, dan dengan beroperasinya formasi pertahanan, akan terbentuk efek yang ilusi, palsu dan nyata. Saya mengerti, biarkan saya mencoba lagi. Segera, Chu Hen mulai dengan santai menginjak tanah. Saat dia berjalan, dia menginjak tanah, langsung berputar di sekitar. Terlebih lagi, setiap hentakan lebih kuat dari hentakan sebelumnya. Dengan setiap hentakan, Ubin marmer akan terbelah jika ringan, sedangkan Ubin yang lebih berat akan runtuh. Melihat ini, semua orang diam-diam menggelengkan kepala. Ternyata Chu Hen ini seperti katak di dasar sumur yang belum pernah melihat dunia. Yuda dan Wen Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Mereka berdua membaca kebingungan di mata satu sama lain, dan berpikir, apa yang sedang dilakukan Chu Hen ini. Mencoba sekali saja sudah cukup. Namun, pihak lain terus-menerus menginjak lebih dari sepuluh Ubin lantai. Namun, itu sama seperti yang pertama kali. Ubin lantai yang diinjak oleh Chu Hen semuanya telah sembuh bersama. Bahkan tidak ada jejak yang tertinggal. Apakah kamu sudah selesai main-main? Zen Yi dengan dingin menatap Chu Hen, yang berbelok dari kiri ke belakang, dan dari belakang ke kanan. Wajah cantiknya penuh dengan penghinaan. Jika Anda ingin memainkan trik apapun, saya menyarankan Anda untuk tidak membuang-buang waktu. Apapun trik yang Anda mainkan, Anda pasti akan kalah hari ini. Hehe, Nona Zen Yi sangat informatif. Chu Hen tersenyum dan menghentikan langkahnya. Kemudian, dia berjalan keseberang Zen Yi dan berhenti sekitar 20 meter darinya. Lalu, dia menghadapinya secara langsung. Mata Zen Yi masih dipenuhi dengan rasa jijik. Dia mengangkat tangan kanannya, dan seuntai energi reiki emas melingkari jari-jarinya yang cantik dan ramping. Bisakah kita mulai sekarang? Chu Hen sedikit mengangkat tangannya, dan mengucapkan, tolong, sikap, tolong, dengeng. Begitu suaranya turun, kilatan dingin melintas di mata Zen Yi, dan gelombang energi reiki menyebar dari istana niwannya seperti air pasang. Seiring dengan ruang yang sedikit bergetar, hampir 100 rune misterius yang indah dan cemerlang langsung melayang di sekitar ujung jarinya. Sangat cepat. Ekspresi semua orang berubah. Meskipun mereka semua adalah master rune, kecepatan rune kental Zen Yi hampir sepenuhnya melampaui semua orang yang hadir. Di bawah kendali Zen Yi, hampir 100 rune langsung tersebar dan terintegrasi ke tanah sekitarnya. Teknik rawa mata air kuning. Dengeng. 325. Teknik rawa mata air kuning. Hampir 100 rune menyatu ke udara, setelah itu aura yang sangat menakjubkan dan agung muncul dari formasi mantra yang indah. Detik berikutnya, tanah di bawah kaki Chu Hen menjadi sangat lunak. Marmer koko itu segera terpelintir, dan seperti rawa, ia menyeret kaki Chu Hen ke bawah. Kecepatan yang mengejutkan. Para master prasasti di sekitarnya semuanya terkagum-kagum. Zen Yi memang seorang master prasasti jenius yang telah tinggal di sekter roh dunia lain selama dua tahun. Kecepatan dia dalam menyiapkan formasi prasasti bahkan membuat beberapa master prasasti yang telah berada dalam formasi prasasti selama 20 hingga 30 tahun merasa malu. Chu Hen ini benar-benar berhasil menembus lempengan besi hari ini. Dia memintanya, dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Besok, berita tentang, juara peringkat ganda, bekerja seperti budak untuk nona Zen Yi akan menyebar ke seluruh ibu kota. Itu pasti akan meledak-ledak. Hahaha. Beberapa pengejar Zen Yi di samping berbicara tentang Chu Hen tanpa menahan diri. Yuda dan Wen Hong tidak bisa tidak mengkhawatirkan Chu Hen. Jika Chu Hen menghadapi orang lain, mereka masih percaya bahwa Chu Hen akan mampu mengatasinya. Namun, lawannya adalah Zen Yi, dan keduanya tidak percaya diri sama sekali. Hanya dalam sekejap mata, lutut Chu Hen telah tenggelam. Namun tak ada rasa panik di wajah pemuda tampan itu. Energi reiki yang kuat dilepaskan, dan Chu Hen segera menembakkan lusinan rune yang sangat indah yang menyatu dengan tanah di sekitarnya. Rune misterius itu seperti tetesan air hujan yang menetes ke air, menghilang tanpa jejak. Namun, segera setelah itu, lingkaran energi yang kuat beriak di udara seperti riak air, dan energi dari lusinan rune langsung beresonansi. Formasi konsolidasi kristal. Kaca. Ditemani oleh kekuatan yang mengejutkan, rawa di bawah Chu Hen dengan cepat menjadi kaku menjadi batu, dan berhenti bergerak ke bawah. Namun, pada saat ini, Zen Yi sekali lagi membuang lusinan rune. Tanda terang dengan cepat mengatur dirinya sendiri, membentuk formasi tato yang lebarnya lebih dari 10 meter. Dan Chu Hen berada di tengah barisan. Arrai roh api. Zen Yi membuat isyarat tangan dan berteriak dengan dingin. Boom. Dalam sekejap, tiang api merah dengan diameter lebih dari 10 meter tiba-tiba membubung ke langit. Gelombang udara yang sangat panas bagaikan gunung berapi yang tiba-tiba meletus. Kerumunan di sekitar terguncang oleh gempa susulan yang dahsyat, menyebabkan mereka terus mundur. Pilar api yang menakutkan menjulang ke langit dan menyerang langit-langit. Dia melihat atap langit-langit telah meleleh. Ekspresi setiap orang berubah lagi dan lagi. Kekuatan rune yang ditampilkan Zen Yi benar-benar menakutkan. Tentu saja, orang-orang yang hadir tidak perlu khawatir dampak kekuatan yang ditimbulkan oleh pertarungan antara kedua orang tersebut akan menghancurkan aula tersebut. Setiap inci batu bata dan ubin di sini terbuat dari bahan khusus, dan dengan pemeliharaan, merasol, formasi pertahanan, tidak butuh waktu lama untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Mata semua orang tertuju pada bagian tengah tiang api. Dengan menghilangnya api, pupil orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut sedikitpun. Mereka melihat empat dinding batu keras membentuk ruang kedap udara, menghalangi serbuan api dari segala arah. Kemampuan reaksi orang ini sungguh luar biasa. Terdengar seruan-seru dari kerumunan. Bang! Dengan ledakan keras, bersamaan dengan fluktuasi energi reiki yang kuat, pilar cahaya perak yang tajam tiba-tiba menembus batu tersebut. Kemudian, seperti anak panah terbang yang dapat menelusuri kembali ribuan tahun, ia menggulung sifat mematikan yang kuat dan menyerang Zen Yi di depannya. Serangan dinginnya luar biasa cepat. Mata Zen Yi, yang bersinar dengan cahaya dingin, sedikit menyipit. Kemudian, tanda terang di sekitar tubuhnya tetap ada. Siu, saat dia menghindari serangan cahaya perak, dia terbang seperti hantu. Kecepatannya sebanding dengan anak panah yang meninggalkan busurnya. Dengeng! Saat dia bergerak, selusin rune emas yang memancarkan aura keras dan ganas dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Fluktuasi energi yang kuat mengejutkan, dan bayangan pedang emas yang tajam muncul di tangannya. Tanda pada tubuh pedang berkedip seperti cahaya. Serangan pedang ini sangat kuat. Ci! Pedang rune yang dibentuk oleh kekuatan roh cemerlang menembus dinding batu tebal seperti tahu, tanpa hambatan sedikitpun. Cantik! Haha, nona Zen Yi luar biasa. Orang itu terjebak dalam jaringnya sendiri, haha. Beberapa orang yang mendukung Zen Yi bertepuk tangan dan bersorak. Meskipun Cu Hen telah menggunakan batu itu untuk memblokir serangan arayro api, dia juga secara langsung menutup jalan mundurnya. Zen Yi memanfaatkan kesempatan itu dengan kecepatan tercepat dan memberikan pukulan fatal pada Cu Hen. Namun, wajah Zen Yi tidak sebahagia yang diharapkan. Sebaliknya, alisnya yang tipis sedikit berkerut. Boom! Tiba-tiba, tanah di belakang Zen Yi berkembang dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan sudut susunan rune terungkap. Itu adalah aray pergerakan bumi. Seorang seniman rune di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Aray gerakan bumi, susunan rune bermutu tinggi. Dengan menggunakan susunan ini, seseorang dapat bersembunyi di bawah tanah dan bergerak bebas dalam jangkauan susunan tersebut. Namun, hal yang mengejutkan adalah menyiapkan aray gerakan bumi membutuhkan lebih dari seratus rune, setengahnya adalah rune tingkat tinggi. Itu adalah susunan rune yang membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Seberapa cepat orang itu memadatkan rune? Orang yang berbicara adalah seorang pria paruh bayak urus. Pada saat berikutnya, sosok muda tampan muncul dari aray gerakan bumi di belakang Zen Yi. Wah! Angin kencang sangat memekakkan telinga. Telapak tangan kanan Cu Hen, yang dikelilingi oleh cahaya rune yang indah, dengan cepat meraih leher Zen Yi. Nona Zen Yi, terima kasih telah mengizinkan saya menang. Huff! Apakah kamu yakin bisa menangkapku? Senyuman sembrono muncul di wajah Zen Yi. Dia berbalik, dan cahaya dingin muncul di matanya. Sudut mata Cu Hen menyipit, dan serangannya langsung dipercepat. Dengeng! Cahaya yang mengalir melintas, dan di bawah tatapan kaget orang-orang di sekitarnya, telapak tangan kanan Cu Hen langsung melewati tubuh Zen Yi. Pada saat yang sama, sudut mulut Zen Yi melengkung menjadi senyuman menghina. Tubuhnya hancur, dan berubah menjadi kupu-kupu cantik dan menawan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak bagus, ini susunan ilusi. Ekspresi Yuda berubah, dan tanpa sadar alisnya berkerut. Di antara banyak susunan rune, susunan ilusi adalah salah satu yang lebih sulit dipatahkan. Rangkaian ilusi terutama menyerang kehendak spiritual seseorang. Jika tekad seseorang tidak cukup kuat saat terjebak dalam rangkaian ilusi, maka akan sangat mudah untuk terjatuh ke dalamnya. Itu sangat merepotkan. Gadis ini sungguh tidak sederhana. Saya khawatir ketika Zen Dang Suan seusianya, dia mungkin tidak bisa menggunakan rune dengan begitu terampil. Wen Hong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. 326. Ini adalah susunan ilusi. Di bawah tatapan yang dipenuhi keheranan, telapak tangan kanan Chu Hen dengan aneh melewati tubuh Zen Yi. Setelah itu, tubuhnya yang tinggi dan langsing anehnya hancur, dan berubah menjadi kupu-kupu indah yang tak terhitung jumlahnya yang beterbangan di udara. Ratusan dan ribuan kupu-kupu mengepakkan sayapnya, membentuk pemandangan yang indah. Chu Hen berdiri di tengah-tengah kawanan kupu-kupu. Sudut matanya menunjukkan kilatan dingin yang samar. Kemudian, dengan jentikan jarinya, sebuah rune yang mempesona terbang dan mengenai kupu-kupu hitam terbesar dengan akurat. Bang! Lapisan energi dahsyat beriak di udara. Kupu-kupu hitam itu langsung hancur oleh serangan Chu Hen, hancur menjadi bubuk halus. Namun, ilusi di depannya masih belum hilang. Kawanan kupu-kupu yang padat masih mengelilingi Chu Hen dari segala arah. Desis-desis. Segera setelah itu, kupu-kupu dengan berbagai ukuran yang beterbangan di sekitar Chu Hen semuanya memuntahkan helai sutra putih. Setiap helai sutra lembut itu sangat halus. Jika bukan karena jumlahnya yang terlalu banyak, bahkan mata telanjang pun akan kesulitan menangkapnya. Menghadapi serangan Zen Yi yang kuat dan cepat, Yuda dan Wen Hong sangat mengkhawatirkan Chu Hen. Di antara banyak master rune yang hadir, hanya mereka berdua yang memiliki sedikit kepercayaan pada Chu Hen, tapi itu hanya sedikit. Melihat sutra halus menyerang dari segala arah, telapak tangan Chu Hen dengan cepat berubah menjadi selusin tanda merah yang indah. Begitu rune muncul, rune tersebut langsung diatur dan diaktifkan. Arai piton api, Chu Hen dengan lembut berteriak. Dengeng. Detik berikutnya, gelombang udara yang sangat panas sekali lagi membubung ke langit. Seekor ular piton api besar yang panjangnya lebih dari 10 meter dan setebal ember melingkari tubuh Chu Hen, membentuk perlindungan penuh. Dalam keadaan normal, sutra putih akan terbakar menjadi abu dalam sekejap mata jika terkena api. Namun, tidak hanya sutra putih di depan semua orang yang tidak terbakar, itu seperti senjata tajam yang menembus tahu, langsung menembus ular piton api yang melingkari tubuh Chu Hen. Ah! Yang terjadi selanjutnya adalah tangisan penderitaan Chu Hen. Hati orang-orang di sekitarnya terkejut. Yuda dan Wen Hong mengerutkan alis mereka dalam-dalam, mata mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Momentum fire piton dengan cepat ditekan, dan dengan cepat menghilang. Namun, pemandangan yang tak seorang pun sanggup melihatnya dan menyebabkan hati mereka bergetar muncul. Tubuh Chu Hen ditembus oleh ratusan dan ribuan benang halus. Benang putih halus menembus pergelangan tangan, pergelangan kaki, lutut, bahu Chu Hen. Dan sendi-sendi utama lainnya. Sepertinya Chu Hen adalah boneka. His! Orang-orang di sekitarnya diam-diam terkejut. Sangat menyakitkan untuk melihatnya. Rasa sakit yang tak ada habisnya menembus setiap saraf Chu Hen. Gerakan sekecil apapun akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Yang lebih parah lagi, benang tersebut mengandung racun. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, kulit Chu Hen berubah menjadi hitam kehijauan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tubuhnya bergetar hebat, kaki Chu Hen tertekup dan dia hampir berlutut di tanah. Hasilnya sudah diputuskan. Melihat pemandangan di depan mereka, tidak ada sedikitpun keraguan di hati mereka. Seperti yang diharapkan dari Nona Zen Yi, dia dengan mudah menghadapi pria sombong itu. He he, dia pikir dia tak terkalahkan di segala bidang hanya karena dia memenangkan juara double roll. Bodoh sekali. Ketika kita bangun besok, seluruh kota akan dipenuhi dengan berita tentang juara ganda yang bekerja seperti budak untuk Nona Zen Yi. Hahaha. Beberapa pengejar Zen Yi tertawa nakal. Huh, Yuda menghela nafas tak berdaya. Dia berpikir bahwa dengan kepribadian Chu Hen, dia tidak akan terlalu impulsif. Dia tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Sepertinya dia melebih-lebihkan Chu Hen. Dengeng dengungan. Kupu-kupu warna-warni yang memenuhi langit berkumpul di belakang Chu Hen, yang tidak bisa bergerak, dan dengan cepat memperlihatkan penampilan asli Zen Yi. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri dengan kemampuan kecilmu ini. Zen Yi memegang belati yang dipadatkan dari rune di tangannya dan mengarahkannya ke belakang leher Chu Hen. Mulai hari ini dan seterusnya, kamulah pelayan Nona muda ini. Kamu harus mengikutiku kemanapun aku pergi, ikuti petunjukku, dan patuhi perintahku. He he, begitukah? Apa aku harus mengikutimu saat kamu mandi? Tawa Sembrono keluar dari mulut Chu Hen. Semua orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Kemudian, mereka melihat bahwa Chu Hen telah membentuk segel dengan kedua tangannya. Matanya yang cerah menunjukkan senyuman lucu. Tidak ada sedikitpun rasa sakit di wajahnya. Nona Zen Yi, Semua yang ada di hadapanku hanyalah ilusi. Apakah kamu benar-benar berpikir aku telah ditipu? Ilusi, hancurkan. Merusak. Saat berikutnya, aura yang sangat kuat meledak dari tubuh Chu Hen. Mata Yuda dan Wen Hong langsung berbinar. Kemudian, cahaya keemasan yang terang dan menyilaukan muncul seperti pancaran sinar matahari. Angin yang sangat kencang bertiup dan aliran udara yang besar menyapu ke segala arah. Mata para penonton di sekitarnya menyusut hingga seukuran jarum. Dengeng. Ruangan itu sedikit bergetar. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya putih di depan mata mereka. Lalu, adegan awal muncul di depan mata semua orang. Chu Hen dan Zen Yi mempertahankan adegan itu di awal. Ada jarak lebih dari 10 meter di antara mereka. Tubuh Chu Hen tidak menunjukkan tanda-tanda tertusuk sutra tipis, juga tidak terkorosi oleh racun. Apa? Apakah selama ini hanya ilusi? Nona Zen Yi sungguh luar biasa. Bahkan kami sebagai penonton pun terjebak di dalamnya. Terlepas dari beberapa rune master tingkat tinggi yang masih bisa mempertahankan ketenangan mereka, sebagian besar lainnya terkejut. Susunan ilusi yang disiapkan oleh Zen Yi tidak hanya ditujukan pada Chu Hen, tetapi juga membingungkan semua orang di luar. Sedemikian rupa sehingga hampir semua orang mengira Chu Hen telah ditangkap oleh Zen Yi. Keponakan Zen Dang Suan sungguh tidak sederhana. Yuda menghela nafas ringan. Tapi menurutku Chu Hen bahkan lebih tidak sederhana, kata Wen Hong. Arus dingin yang dingin menyapu. Chu Hen mengangkat alisnya sedikit, dan memandang Zen Yi di depannya dengan penuh minat. Dia berkata, gerakanmu terlalu besar. Teknik rawa mata air kuning, pertama Anda tidak dapat menggunakan lebih dari 100 rune. Yang benar-benar perlu kamu siapkan adalah susunan ilusi di belakang. Huff! Wajah Zen Yi sedingin es. Terus, alisnya yang ramping melonjak karena rasa dingin. Kamu kebetulan menemukan petunjuk. Anda tidak akan seberuntung itu selanjutnya. Setelah mengatakan itu, energi reiki yang lebih kuat dari sebelumnya menyembur keluar dari tubuh Zen Yi. Namun, pada saat ini, sudut mulut Chu Hen terangkat menjadi senyuman nakal. Sebelumnya, saya ingin bertanya pada nona Zen Yi, apakah Anda membawa cukup uang hari ini? Apa? Jantung semua orang berdetak kencang. Dengeng. Detik berikutnya, sesuatu yang membuat semua orang terkejut terjadi. Tanah di sekitar Zen Yi tiba-tiba menyala dengan lebih dari sepuluh tanda jimat yang mempesona. Apa yang terjadi? Itu adalah susunan rune. Sebelum semua orang pulih dari keterkejutan mereka, Chu Hen sudah membentuk segel tangan. Energi reiki yang kental menyebar dari istana niwan miliknya. Trap arrai, aktifkan. Swash-swash. Seiring dengan momentum hembusan angin yang cepat, pola cahaya cemerlang yang mekar di sekitar Zen Yi tiba-tiba berubah menjadi beberapa sinar cahaya tajam yang menjerat Zen Yi di tengahnya. Ini hanyalah susunan jebakan yang paling dasar. Namun dalam keadaan seperti itu, Zen Yi masih belum siap. Sinar cahaya terang langsung melingkari kaki dan pergelangan kakinya. Aku tahu, ini adalah rune yang ditanam anak itu ketika dia menginjak ubin lantai. Seruan nyaring dan jelas meledak di aula. Kata-kata ini telah membangunkan semua orang dari mimpinya. Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi setiap orang yang hadir berubah. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tepat sebelum duel teknik rune dua orang, Chu Hen berturut-turut menginjak lebih dari sepuluh ubin lantai, dan dia bahkan berjalan berputar-putar. Pada saat itu, semua orang hanya berpikir bahwa Chu Hen belum banyak melihat dunia, dan bodoh serta bodoh, membodohi dirinya sendiri di sini. Kini tampaknya tindakan yang tampaknya tidak disengaja itu sengaja dilakukan oleh Chu Hen. Setiap kali pihak lain menginjak ubin lantai, dia sebenarnya menanam sebuah rune. Memecahkan lebih dari sepuluh ubin lantai secara terus menerus setara dengan lebih dari sepuluh rune. Dan sepuluh rune ini cukup untuk menyelesaikan susunan rune yang paling sederhana. Sekarang mereka memikirkannya, semua orang yang hadir tidak bisa tidak merasa bahwa mereka telah dibodohi oleh Chu Hen. Itu sangat sederhana. Masalah susunan tanah ilusi yang dipasang di aula persekutuan pengukir bukanlah sebuah rahasia. Hampir semua orang di ibu kota kekaisaran mengetahuinya. Namun, Chu Hen hanya berpura-pura tidak tahu apapun. Ini bukanlah ketidaktahuan, tapi kepintaran sejati. Orang ini sungguh mengejutkan. Hanya dalam sekejap mata, Zen Yi telah mematahkan susunan yang melingkari kakinya. Namun, susunan rune dasar hanya dapat mempengaruhi pihak lain untuk sesaat. Namun, pada saat itu, puluhan rune yang terang dan cemerlang dilepaskan dari tubuh Chu Hen. Teknik rune ringan. Boom! Segera, dibawah kendali Chu Hen, lusinan rune terang semuanya meledak dengan cahaya yang sangat menyelaukan. Semua orang yang hadir merasakan sakit yang menyengat di mata mereka, dan buru-buru mengangkat lengan baju untuk menutupi mata mereka. Wajah cantik Zen Yi menjadi pucat, dan pupil matanya mengecil hingga seukuran ujung jarum. Dalam cahaya terang yang menyelaukan itu, sesosok tubuh yang gesit dan ganas menyerang. Dengeng dengungan. Dalam waktu singkat kurang dari dua detik, cahaya menyelaukan itu kemudian memudar. Tapi melihat pemandangan di depan mereka lagi, itu secara langsung menyebabkan semua orang yang hadir tercengang. Mereka melihat bahwa Chu Hen, yang berada lebih dari sepuluh meter beberapa detik yang lalu, sekarang berada tepat di belakang Zen Yi. Tangan kanan Chu Hen, yang dikelilingi oleh cahaya terang rune, terkondensasi menjadi duri yang tajam. Saat ketajaman duri itu berhenti, duri itu langsung diarahkan ke pinggang Zen Yi. Kali ini, saya sangat yakin telah menangkap Anda, Nona Zen Yi. 327. Kali ini, saya sangat yakin telah menangkap Anda, Nona Zen Yi. Ada sedikit ejekan dalam nadanya yang acuh tak acuh dan sembrono. Dalam sekejap, aula dalam yang luas menjadi sunyi senyap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, Chu Hen berdiri di belakang Zen Yi. Jimat di telapak tangannya yang telah berubah menjadi paku menempel di pinggang Zen Yi. Perubahan mendadak ini memang terlalu cepat. Beberapa detik yang lalu, semua orang masih mengagumi kecemerlangan formasi ilusi yang telah disiapkan Zen Yi. Hanya dalam sekejap mata, hasilnya telah diputuskan. Dari awal hingga akhir, formasi talismen tingkat tertinggi yang didirikan Chu Hen hanyalah formasi traversal bumi. Namun, dia mengandalkan formasi perangkap dasar untuk menyelesaikan langkah menentukan ini. Tidak masuk hitungan, tidak masuk hitungan. Chu Hen, kamu telah menggunakan gerakan licik, beberapa pengejar Zen Yi bergumam keras satu demi satu. Kompetisinya bahkan belum dimulai, dan kamu diam-diam telah menyiapkan formasi perangkap. Jelas sekali Anda memanfaatkannya. Itu benar, jika Anda mampu, lawan Nona Zen Yi dengan adil. Jangan gunakan tipuan tercelah seperti itu. Semua Master Prasasti di aula menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan saat mereka mengutuk dan memarahi orang-orang itu. Senyum tipis muncul di wajah Chu Hen saat dia berkata, cara menjadi Master Prasasti adalah dengan pandai menyiapkannya. Karena Master Prasasti akan dirugikan dalam hal kecepatan saat menghadapi Wu Siu. Oleh karena itu, seseorang harus mengetahui bagaimana memanfaatkan keunggulan tempat tersebut untuk mengatur formasi terlebih dahulu. Dalam aturan Master Prasasti, tidak ada yang namanya kehormatan. Meskipun lawan belum muncul, Anda masih dapat mengatur formasi talismen. Apakah saya benar, Nona Zen Yi? Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, beberapa orang yang bergumam tadi segera menutup mulutnya. Ekspresi Zen Yi berubah menjadi lebih buruk seolah-olah tertutup lapisan S yang tebal. Semua Master Prasasti di sekitarnya menghela nafas dalam hati. Sejak muda, dia adalah gadis yang bangga. Hari ini, dia akhirnya bertemu seseorang yang bisa menahannya. Yuda menghela nafas kagum dan menggelengkan kepalanya. Pikirannya berubah sekali lagi. Sepertinya dia tidak melebih-lebihkan Chu Hen, tapi dia meremehkannya. Ada begitu banyak seniman ukiran yang hadir, namun tidak satupun dari mereka yang menemukan jebakan yang telah dibuat Chu Hen sejak awal. Penguasaan Rune Chu Hen jelas tidak lebih lemah dari Rune Master Senior manapun yang hadir. Chu Hen, karena ini sudah berakhir, lepaskan Nona Zen Yi. Wen Hong berkata dengan suara rendah. Bagaimanapun juga, dengan latar belakang Zen Yi, tidak banyak orang yang berani tidak menatap wajah Zen Dang Suan. Chu Hen tersenyum tipis. Tak lama setelah itu, dia melepaskan kekuatan Rune di telapak tangannya. Nona Zen Yi, terima kasih telah mengizinkan saya menang. Mata Zen Yi dipenuhi amarah. Dia berbalik dan menatap Chu Hen, mengertakan gigi karena kebencian. Ingat apa yang terjadi hari ini. Aku pasti akan membayarmu kembali. Dengan itu, Zen Yi berbalik dan pergi dengan ekspresi dingin. Hei hei, Nona Zen Yi, apakah kamu tidak ingin melunasi tagihannya sebelum berangkat? Kata Chu Hen sambil tersenyum tipis. Kamu, wajah Zen Yi pucat karena marah. Dia kemudian memandang ke arah Pak Tualiu yang gelisah dan berkata, masukkan semuanya ke dalam tagihan saya. Tubuh gemuk Pak Tualiu tidak bisa menahan gemetar. Dia tertawa datar dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Begitu Zen Yi pergi, beberapa pengikut dan pengejarnya buru-buru menghampirinya. Kalian semua, pergilah. Aku akan membunuh siapapun yang berani menggangguku. Beberapa dari mereka langsung ketakutan. Jika mereka membuat marah leluhur kecil ini, itu akan menjadi masalah kecil meskipun mereka kehilangan nyawa. Setelah Zen Yi pergi, suasana perlahan kembali normal. Ketika semua orang melihat ke arah Chu Hen lagi, tatapan mereka telah berubah total. Hahaha, kakak Chu Hen, kamu luar biasa. Yuda menghampirinya dengan wajah penuh senyuman. Wen Hong juga memasang ekspresi kekaguman di wajahnya. Memang pahlawan berasal dari anak-anak muda. Benar-benar mengasihkan. Chu Hen tersenyum dan berkata, Saudara Yu, saudari Wen Hong melebih-lebihkan. Ini hanya keberuntungan saja. Untuk bisa menang melawan Zen Yi, tentu tidak sesederhana keberuntungan. Aku menaruh harapan besar padamu. Suatu hari nanti, pasti akan ada lagi ahli tato spiritual muda di dinasti bintang suci. Yuda berkata dengan nada serius. Saudara Yu, kamu menyanjungku. Sudahlah, jangan membicarakan hal lain. Bahan-bahan sudah disiapkan. Serahkan saja sisanya padaku. Yuda membawa Chu Hen kembali ke konter Pak Tua Liu. Saat ini, wajah Pak Tua Liu muram. Dia sangat tertekan. Dia awalnya ingin menekan Yuda, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menyeret Zen Yi ke dalam air dan menyebabkan dia kehilangan muka. Bahkan pihak Chu Hen secara tidak langsung juga tersinggung. Pak Tua Liu, saya akan mengambil semua materinya. Pergi dan selesaikan tagihannya dengan Nona Zen Yi. Yuda sangat berterus terang. Bagaimanapun, Pak Tua Liu pantas mendapatkannya. Dia tidak bisa disalahkan. Ambillah, ambillah. Keluar dari sini. Jangan merusak pemandangan di hadapanku. Pak Tua Liu sangat tertekan. Sepertinya dia tidak dapat mengambil 150 ribu kristal primordial tingkat atas dari Zen Yi. Jika dia mengambil uang itu, akan lebih sulit lagi membangun hubungan dengan Zen Dang Suan. Kehilangan 150 ribu kristal primordial tingkat atas dengan sia-sia, Pak Tua Liu sangat tertekan. Yuda tidak mempedulikan hal ini. Setelah memasukkan materi dan jam ke dalam ring penyimpanan, dia berkata kepada Chu Hen, Saudara Chu Hen, saya perlu tiga hari untuk mempersiapkannya. Tiga hari kemudian, bawa roh perangkat itu ke sini untuk menemukanku. Baiklah, terima kasih, kakak Yu. Kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Jika kamu mempunyai masalah di kemudian hari, silakan datang kepadaku. Hanya dalam waktu singkat, Yuda dan Chu Hen semakin mendekatkan hubungan mereka. Melihat ini, Wen Hong, yang berada di samping, mengeluarkan sebuah gulungan. Saudara Chu Hen, ini pertama kalinya kita bertemu. Sebagai kakak perempuan, aku tidak punya sesuatu yang baik untuk diberikan padamu. Ini adalah beberapa catatan pemahaman saya tentang susunan spiritual dan rune selama bertahun-tahun. Ambil kembali dan bacalah. Saya harap ini dapat membantu Anda. Ini, mata Chu Hen berbinar dan dia tampak terkejut. Bagi master ukiran tingkat lanjut manapun, akumulasi pengalaman sangatlah penting. Meskipun Chu Hen adalah master rune kelas 5, pengalamannya sangat dangkal. Dalam banyak kasus, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menjelajah dan bergerak maju. Namun, catatan master rune tingkat lanjut tingkat 7 bisa sangat membantu Chu Hen. Tanpa menunggu Chu Hen berkata lebih banyak, Yuda pun mengeluarkan dua gulungan dan menyerahkannya kepada Chu Hen. Saudaraku, ini adalah catatan pribadiku dan catatan rune di bidang pemurnian senjata dan alkimia. Itu juga untuk Anda baca. Meskipun saya tahu bahwa Anda pandai dalam susunan spiritual, rune dao milik keluarga yang sama dan ada hubungan di antara mereka. Menghadapi antusiasme keduanya, Chu Hen benar-benar sedikit malu. Namun, dia sangat ingin membaca isi dari akumulasi pengalaman para senior tersebut. Setelah berpikir sebentar, Chu Hen menerima ketiga gulungan itu tanpa rasa hormat. Setelah aku membacanya, aku pasti akan mengembalikannya kepada kalian berdua. He he, terserah kamu, jika ada yang tidak Anda mengerti, silakan datang kepada saya kapan saja. Kata Wen Hong. Baiklah, kalau begitu aku pamit dulu. 328. Pada saat Chu Hen meninggalkan persatuan Master Tato, langit sudah menjadi gelap gulita. Melihat jalanan yang terang-benderang, Chu Hen menghela nafas lega. Angin dingin bertiup, menyebarkan udara putih panas. Meski saat ini sudah awal musim semi, cuaca masih sedikit dingin. Setelah aku selesai beberapa hari ini, aku akan meminta kakak laki-laki dan perempuan kedua untuk kembali ke Blazing Rain City. Sudah lebih dari setahun, aku ingin tahu bagaimana keadaan Pak Manzan sekarang, Chu Hen bergumam pada dirinya sendiri. Sudah lebih dari setahun sejak dia meninggalkan Blazing Rain City. Bagaimana kabar pria seperti ayah itu? Sosok parubaya yang tinggi dan kekar tanpa sadar muncul di benak Chu Hen. Longzan, yang selalu tegas sejak dia masih kecil, selembut ayah yang penuh kasih sayang di bulan sebelum dia datang ke ibu kota kekaisaran. Mungkin karena Chu Hen sudah dewasa dan tidak perlu seketat saat dia masih kecil. Semakin dia memikirkan masa lalu, semakin Chu Hen merindukannya. Setelah lonceng roh ilusi diperbaiki, dia akan mencari Long King Yang dan Long Suan Suang dan kembali ke rumah. Selanjutnya, Chu Hen tidak berlama-lama di luar dan langsung kembali ke prefektur Tensei. Setelah kembali, Chu Hen pertama kali melihat teknik rune di bidang susunan spiritual yang diberikan Wen Hong kepadanya selama dua jam. Kemudian, dia mulai mempraktekkan Bab Al-Kaid dari Kitab Suci Bintang 7 hingga Fajar. Setelah itu, dia melanjutkan kursus kultivasi hariannya. Namun, pada hari kedua, berita tentang Chu Hen dan ahli Tato Genius No. 1 di ibu kota kekaisaran, Zhen Yi, menggunakan teknik rune menyapu seluruh ibu kota kekaisaran seperti badai. Satu menyebar ke sepuluh, sepuluh hingga seratus. Panasnya turnamen daftar surga terus berlanjut, dan reputasi Chu Hen sekali lagi melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Siapakah Zhen Yi? Dia adalah keponakan dari satu-satunya ahli Tato spiritual di dinasti Bintang Suci, Zhen Dang Suan, dan murid dari sekte roh dunia lain. Setelah pertempuran ini, orang-orang di luar tidak bisa tidak mengagumi pencapaian Chu Hen dalam teknik rune. Namun, betapapun kacaunya dunia luar, Chu Hen, sebaliknya, tidak memperhatikan dunia luar. Setiap hari, dia melakukan apa yang harus dia lakukan dan tidak mengendurkan kultivasinya. Menang sekali tidak dihitung sebagai keterampilan. Jika Anda ingin menang, Anda akan menang selamanya. Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu dengan tenang. Selama tiga hari terakhir, jumlah kekuatan Bintang yang dia serap menjadi lebih padat. Kalau terus begini, dibutuhkan waktu kurang dari dua bulan sebelum kapasitas lautan Kidantiannya mencapai batasnya. Kapanpun dia punya waktu luang, Chu Hen akan mengeluarkan catatan tulisan tangan yang diberikan Yu Da dan Wen Hong kepadanya dan membolak baliknya. Karena dia akan memperbaiki lonceng roh ilusi, Chu Hen berinisiatif membaca catatan Yu Da tentang rune di bidang penyempurnaan peralatan. Setelah membaca sebentar, Chu Hen mendapat banyak manfaat dan menghela nafas dengan emosi. Pada pagi hari keempat, Chu Hen tiba di persatuan pengukir tepat waktu. Yu Da dan Wen Hong sudah menunggu di sana. He he, kakak Chu Hen, kamu di sini. Yu Da tersenyum hangat. Kakak Yu, kakak Wen Hong. Saya sudah menyiapkan pekerjaannya sebelumnya. Ikutlah denganku. Oh, mata Chu Hen berbinar dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Kemudian, di bawah pimpinan Yu Da dan Wen Hong, mereka bertiga melewati aula mewah dan tiba di halaman dalam terbuka. Halaman dalam ini sangat luas, seperti lapangan umum. Di halaman ini, ada beberapa platform tinggi. Platform tinggi memiliki ukuran yang berbeda-beda, tetapi semuanya dibangun dengan cara yang sangat unik. Saudara Chu Hen, ini adalah platform rune yang digunakan oleh anggota internal guild kami. Umumnya, jika menyangkut penyempurnaan peralatan, alkimia, dan sebagainya, mereka akan melakukan pertukaran di sini. Yu Da menjelaskan sambil membawa Chu Hen ke depan platform persegi yang tinggi. Mendekati platform tinggi, Chu Hen tiba-tiba merasakan gelombang udara panas mengalir ke arahnya. Dia melihat bahwa setiap batu-bata yang digunakan untuk membangun platform tinggi berwarna merah tua, dan diukir dengan tanda rumit dan prasasti rahasia. Di tengah peron, ada lonceng emas setinggi 2 meter. Ini adalah bel yang dia beli dari patua Liu 3 hari lalu. Pada saat ini, di permukaan lonceng emas, ada jejak cahaya kemasan lembut yang mengambang, dan fluktuasi energi yang tidak jelas terus-menerus ditransmisikan dari lonceng emas. Sekitar 4 meter di atas lonceng emas, ada bola api merah menyalai yang melayang di udara. Di dalam api, ada bola cairan logam berwarna-warni. Saudara Chuhan, saya sudah mencium semua bahan dan semuanya sudah siap. Nanti, kita hanya perlu mengukir rune pada bel dan menggabungkan roh lonceng roh ilusi dengan bel emas. Kemudian akan terlaksana. Wajah Yuda menunjukkan senyuman gembira. Ini adalah pertama kalinya dia memperbaiki harta karun setingkat lonceng roh ilusi, jadi dia cukup bersemangat. He he, kakak Chuhan, kamu tidak tahu, kakak Muyu telah melebur bahan logam itu untukmu selama tiga hari tiga malam. Dia baru saja beristirahat selama satu jam. Ini pertama kalinya aku melihatnya bekerja begitu keras. Wenhong menggelengkan kepalanya dan tersenyum ringan. Kakak Yu, kamu. Huh, Yuda melambaikan tangannya. Jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Lihat aku, apakah aku terlihat seperti belum istirahat selama tiga hari tiga malam? Bukankah saya sangat energi? Kamu makan dua pil pemulihan vitalitas. Wenhong kembali membeberkan rahasia pihak lain. Kamu, pergilah, bicara omong kosong di sini. Meskipun Yuda terlihat energi, jika dilihat lebih dekat, pembuluh darah merah di matanya masih terlihat. Hati Chuhan dipenuhi dengan rasa terima kasih, tapi dia juga merasa agak menyesal. Kakak Yu, aku tidak tahu harus berkata apa. Tidak apa-apa. Ini pertama kalinya Saudara Chuhan meminta saya melakukan sesuatu, bagaimana saya bisa lalai. Saat mereka berbicara, seorang pria parubaya berjubah sutra berjalan mendekat. Saudara Chuhan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Zutong, teman baikku. Yuda menunjuk pria parubaya bersama Chuhan. Pria ini memiliki alis tebal, mata besar, wajah persegi dan hidung mancung. Dia memancarkan aura yang mantap, memberikan perasaan yang sangat dapat diandalkan. Chuhan tersenyum dan menyapa dengan sopan. Saya Chuhan, senang bertemu dengan Saudara Zutong. Saudara Chuhan, kamu terlalu sopan. Saya telah melihat penampilan Anda di turnamen daftar surga. Sejujurnya, jika saya tidak mendengar bahwa Anda sedang memperbaiki perlengkapan spiritual Anda, saya bahkan tidak akan mengganggu Yuda. Kata Zutong. Oh, Chuhan sedikit terkejut. Di sampingnya, Yuda menjelaskan, Saudara Chuhan, untuk memperbaiki kekuatan lonceng roh ilusi semaksimal mungkin, saya telah mengundang tiga teman baik lainnya untuk membantu saya. Saya bermaksud untuk menyiapkan Rune Biduk. Rune Biduk. Chuhan mengangkat alisnya, ekspresi kegembiraan di wajahnya. Chuhan tahu tentang apa yang disebut Celestial Deeper Rune. Itu adalah teknik Rune tingkat yang sangat tinggi, dan penggunaannya adalah untuk memungkinkan roh senjata dan tubuh senjata mencapai kompatibilitas yang lebih sempurna. Dalam kasus peralatan spiritual baru seperti Illusionary Spirit Bell, kompatibilitas sangatlah penting. Semakin tinggi kompatibilitasnya, semakin besar kekuatan yang dapat dipulihkan oleh peralatan spiritual. Di sisi lain, semakin lemah kompatibilitasnya, kekuatan Illusionary Spirit Bell yang diperbaiki akan jauh lebih lemah dari sebelumnya. Awalnya, Yuda ingin menggunakan Earth Star Rune untuk membantu Chuhan memperbaiki Lon Cheng Roh Ilusi. Jika berhasil, Illusionary Spirit Bell dapat memulihkan setidaknya 70% kekuatannya. Tetapi jika dia menggunakan Heaven Star Rune, itu hanya dapat memulihkan 90%. Namun, kedua jenis Rune tersebut tidak berada pada level yang sama. Dengan pencapaian Yuda sebagai Master Rune spiritual tingkat 8, dia dapat menyelesaikan Rune Bintang Bumi sendirian. Tetapi jika itu adalah Rune Bintang Surga, dia memerlukan setidaknya empat Master Rune spiritual tingkat tinggi, dan pada setidaknya dua Rune spiritual peringkat 8. Saudara Yu, terima kasih. Kata Chuhan penuh terima kasih. Dia tidak ingin berhutang budi pada Yuda, tapi pada akhirnya, dia tetap melakukannya. Yuda menepuk pundaknya dan berkata, Sudah kubilang jangan berdiri di upacara bersamaku. Perlahan-lahan, semakin banyak Master Rune spiritual yang tiba di halaman dalam. Bagi banyak Master Rune spiritual pemula dan menengah, merupakan pemandangan langka melihat Yuda, Zutong, dan beberapa Master Rune spiritual tingkat tinggi lainnya menyiapkan Heaven Star Rune bersama-sama. Akan bermanfaat jika dia bisa mengamati dari pinggir lapangan. Dan pada saat ini, sosok yang agak familiar dan cantik muncul di garis pandang Chuhan. Dengan wajah arogan, dia melirik Chuhan dengan sedikit jijik. Kemudian, dia duduk di kursi lebar di sisi koridor panjang di halaman dalam. Orang ini tidak lain adalah Zen Yi, yang kalah dari Chuhan beberapa hari yang lalu. He he, ku dengar duel malam itu seru sekali. Sayang sekali saya tidak ada di sana. Zutong tersenyum. Chuhan mendengus dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak banyak bicara. Waktu berlalu, hampir setengah dari Master Rune spiritual dari persekutuan telah tiba. Namun, dua Master Rune spiritual lainnya yang Yuda sebutkan masih belum ada di sini. Aneh, mengapa Zuko dan Nilin belum datang? Zutong mengerutkan kening saat dia melihat ke arah pintu masuk halaman. Mari kita tunggu dan lihat. Mereka pasti mengalami penundaan, kata Wen Hong. Yuda menyipitkan matanya, dan sedikit kesuraman terlihat di antara alisnya. Dalam sekejap mata, 15 menit telah berlalu. Kerumunan mulai tidak sabar, tapi Yuda dan dua Master Rune spiritual lainnya masih belum terlihat. Apa yang terjadi? Saya akan mencarinya, kata Zutong. Tidak perlu. Yuda menghela nafas lega, dan tatapan mendalam muncul di matanya. Mereka tidak akan datang. Apa? Beberapa dari mereka terkejut, tapi mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka secara naluriah melihat ke arah Zen Yi, yang sedang duduk di kursi di samping. Ekspresi Zen Yi acu-ta'acu saat dia meminum secangkir teh panas seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia tampak seperti sedang menonton drama yang sedang berlangsung. Kedua orang ini sama sekali tidak peduli dengan persahabatan kita. Saya, Zutong, salah mengenai mereka. Zutong mengumpat dengan marah. Saya tidak menyalahkan mereka. Yuda menggelengkan kepalanya. Lagi pula, tidak ada guru rune spiritual di ibu kota yang berani menyinggung Zen Dang Suan. Wajar jika mereka berdua tidak berani datang. 329. Apa yang kita lakukan sekarang? Zutong bertanya dengan suara yang dalam. Apa yang harus dilakukan? Ini adalah sebuah masalah. Alis Yuda terjalin erat, tapi berkerut seperti dua ulat sutra mati. Matanya dipenuhi dengan kesuraman saat dia menatap lonceng emas di atas panggung dengan ekspresi berat. Siapkan, tanda energi tanah. Chu Hen adalah orang pertama yang mengutarakan pendapatnya. Pemiliknya adalah Chu Hen, jadi dialah yang paling banyak bicara. Lagipula, masalah seperti ini sama sekali bukan masalah Yuda. Chu Hen tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Namun, keraguan di wajah Yuda masih belum hilang. Namun melihat pihak lain tidak berbicara, Zutong mau tidak mau bertanya, jangan bilang kamu sudah menyiapkan semua materi. Saat dia berbicara, Zutong mengangkat kepalanya dan melihat bola api merah yang melayang di atas lonceng emas di tengah panggung. Bola api yang gelisah itu seperti gelembung yang membungkus bola cairan logam berwarna-warni. Yuda, Yuda, kamu memang pintar seumur hidup, tapi kamu bodoh sesaat. Zutong marah sekaligus geli. Anda tidak bisa menyalahkan di atas hal ini. Bahan yang dia siapkan hanya cukup untuk meramu sebagian cairan roh untuk memadatkan tanda energi surga. Sisanya tidak dapat digunakan untuk membuat tanda energi tanah. Wen Hong membela Yuda. Dia melirik mereka berdua dan berkata, dia tidak menyangka Zuko dan Ni Lin akan menarik kembali kata-kata mereka. Titik. Dari percakapan beberapa dari mereka, Chuhin benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam tiga hari ini, bahan-bahan yang telah disiapkan Jendral Yu telah disempurnakan menjadi jumlah yang dibutuhkan. Namun, bahan yang dibutuhkan untuk tanda energi surga dan tanda energi tanah berbeda. Jika tanda energi bumi digunakan untuk membuat tanda energi surga, akan terjadi situasi di mana daya tidak mencukupi. Dan jika tanda energi surga digunakan untuk membuat tanda energi tanah, energinya akan menjadi terlalu kuat dan akan menyebabkan ledakan hebat. Titik. Yuda sudah menyiapkan semua bahan pelengkap yang dibutuhkannya. Dia hanya menunggu semua orang datang sehingga dia bisa langsung mulai menyiapkan tanda energi surga. Setelah menyelesaikan langkah terakhir ini, dia bisa menyerahkan misinya. Namun siapa sangka kalau Zen Yi tiba-tiba melakukan hal seperti ini dan langsung mengganggu seluruh rencana Yuda. Tambahan, ground energy mark pasti tidak akan bisa diatur. Tanpa tenaga kerja yang cukup, tanda artefak timba langit bahkan tidak dapat memikirkannya. Situasi tiba-tiba menjadi sangat canggung. Mereka tidak tahu apakah mereka harus naik atau turun. Setelah merenung beberapa saat, Yuda akhirnya menghela nafas tak berdaya dan berkata, Saudara Cuhan, aku benar-benar minta maaf karena membuatmu bersuka cita tanpa alasan. Beri aku beberapa hari lagi. Saya akan memperbaikinya untuk Anda. Tidak apa-apa. Kakak Yu, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, jawab Cuhan dengan tenang. Pada saat kritis ini, orang yang paling kecewa bukanlah Cuhan, melainkan Yuda sendiri. Setelah tiga hari tanpa tidur, dia akhirnya mempersiapkan segalanya dengan susah payah. Sayangnya, angin timur sudah berhenti saat ini, jadi dia hanya bisa menyalahkan kesialannya. Belum lagi fakta bahwa dia telah menyianyiakan bahan langka dan berharga senilai 40 hingga 50 ribu yuan, terutama ketika kedua temannya menghalanginya, Yuda merasa sangat kesal. Perjalanan yang sia-sia. Saya masih ingin melihat bagaimana butir artefak timba langit ditata. Tidak ada yang perlu dinantikan. Bubar, Bubar. Krune Master di sekitarnya mengobrol dengan suara rendah, dan Zen Yi tidak bisa menahan senyum bangga di wajahnya. Dia berpikir dalam hati, Huff, karena kamu berani menyinggung perasaanku, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Saat Yuda hendak membuang biji-bijian di atas panggung, Zutong tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikannya. Tunggu sebentar. Apa? Bukan tidak mungkin untuk membentuk butiran artefak timba langit, kata Zutong dan melihat ke arah Wen Hong di sebelah kanannya. Wen Hong bisa menggantikan satu orang. Saya, mata Wen Hong membelalak saat dia menjawab dengan terkejut. Saya belum pernah menempas senjata sebelumnya, dan saya belum pernah menuliskan sebutir-butiran pun pada senjata sebelumnya. Saya tidak percaya diri. Tak perlu menuliskan butirannya, Anda hanya perlu membantu membentuk butirannya. Serahkan gandum itu kepadaku dan Yuda. Yuda mengangkat alisnya. Maksudmu setelah dia membentuk gandum, kita berdua akan mengambil alih kendali. Itu benar, Zutong menegaskan. Tetapi bahkan jika saya ditambahkan, itu hanya akan menjadi tiga master pola tingkat tinggi. Krune alat biduk surgawi membutuhkan setidaknya empat master pola tingkat tinggi untuk dapat, sebelum Wen Hong selesai berbicara. Dia berhenti, lalu menatap ke arah Chu Hen dengan heran. Yuda juga menyadari dan memandangnya. Chu Hen memiliki budidaya guru ukiran kelas lima tinggi. Jika disatukan, mereka hampir tidak bisa mencobanya. Saudara Chu Hen, bagaimana menurutmu? Chu Hen mengerti dan tersenyum. Dia tidak menunjukkan tekanan apapun. Mari ikuti saran saudara Zutong. Bagus, kamu memang berani. Zutong terkesan dengan ketegasan pihak lain. Ia melanjutkan, sejujurnya, saya tidak punya rasa percaya diri. Aku hanya tidak ingin menyanyiakan persiapan Yuda yang cermat. Lagi pula, menyanyiakan kesempatan adalah hal yang sia-sia. Mengapa tidak mengambil risiko? Zutong segera menjelaskan rencananya kepada mereka bertiga secara detail. Satu set lengkap butir artefak Heavenly Dipper akan membutuhkan 600 prasasti tingkat tinggi dan 400 prasasti tingkat menengah. Sebelumnya, Yuda berencana membagi jumlah rune secara merata di antara keempatnya. Namun budidaya Wen Hong dan Chu Hen relatif rendah sehingga harus didistribusikan kembali. Yuda, kamu dan aku akan mengontrol 200 prasasti tingkat tinggi dan 100 prasasti tingkat menengah. Zutong berkata dengan sungguh-sungguh. Yuda mengangguk, menandakan tidak ada masalah. Wen Hong, kamu harus mengontrol 100 prasasti tingkat tinggi dan 150 prasasti tingkat menengah. Tidak masalah. Sedangkan untuk saudara Chu Hen, Anda juga harus mengontrol 100 prasasti tingkat tinggi dan 50 prasasti tingkat menengah. Jika itu orang lain, Zutong tidak akan berani melakukan ini. Namun, dia telah menyaksikan kemampuan Chu Hen di final turnamen daftar surga. Pada levelnya, mengendalikan lebih dari 100 rune bukanlah masalah. Hei, apa yang terjadi? Mengapa mereka berempat masih membicarakan sesuatu? Ketika para ahli prasasti yang hendak pergi melihat Chu Hen dan Yuda masih berdiskusi, mau tak mau mereka mengungkapkan ekspresi bingung. Mungkinkah mereka berempat ingin menuliskan butir artefak timba langit? Siapa yang tahu? Yuda dan Zutong semakin dilebih-lebihkan. Mungkin saja mereka berempat adalah ahli prasasti di bidang penempaan senjata. Namun, Wen Hong dan Chu Hen keduanya mahir dalam bidang susunan roh. Bahkan jika kita mencoba menyelamatkan seekor kuda mati, kita tidak bisa melakukan ini. Namun, mereka berempat memasang ekspresi serius dan sepertinya tidak mencoba main-main. Kerumunan yang hendak pergi pun mau tidak mau mundur karena penasaran. 330. Bagaimana kabarnya? Apakah kalian berdua memiliki pertanyaan lagi? Di pelataran dalam asosiasi Master Tato, setelah satu jam berdiskusi secara mendetail, Zhu Tong dengan sungguh-sungguh bertanya kepada Chu Hen dan Wen Hong. Dia tidak mengkhawatirkan Yuda. Lagi pula, Yuda adalah yang paling berpengalaman dalam hal semacam ini. Adapun Wen Hong, dengan fondasinya sebagai Master Ukiran Tingkat Tinggi Kelas 7, dia percaya bahwa dia akan dapat memahaminya dengan mudah. Satu-satunya hal yang membuat Zhu Tong khawatir adalah Chu Hen, yang hampir tidak memiliki pengalaman sama sekali. Aku seharusnya baik-baik saja, jawab Wen Hong. Chu Hen juga menganggupkan kepalanya dengan sangat serius. Kami akan melakukan yang terbaik. Baiklah, ayo naik panggung. Mereka berempat saling memandang dan mengangguk serempak. Kemudian, mereka naik ke platform tinggi berwarna merah tua satu demi satu. Ketika mereka melihat Yuda, Zhu Tong dan yang lainnya bergerak, para ahli prasasti di sekitarnya tercengang. Sudah dimulai, sudah dimulai. F. Chuck, mereka benar-benar berusaha menyelamatkan kuda yang mati. Menarik, ini pertama kalinya saya melihat situasi seperti ini. Kerumunan di luar panggung sedikit gelisah, dan banyak ahli tato mencibir di wajah mereka. Hingga saat ini, belum pernah ada kombinasi yang berhasil membuat heaven energy tool rune. Tentu saja ada juga yang menantikannya. Dengan reputasi Yuda dan Zhu Tong, bukan tidak mungkin dengan kemampuan mereka. Setelah mereka berempat naik ke platform tinggi, mereka duduk di tanah di sekitar lonceng emas. Yuda duduk di timur, Zhu Tong di barat, Wen Hong di selatan, dan Zhu Hen di utara. Zhu Hen menghela nafas lega. Mustahil untuk mengatakan dia tidak merasa tertekan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia mencoba membuat alat rune. Meski hanya membantu, dia masih sedikit gugup. Itu masalah kecil jika dia gagal. Paling-paling, dia hanya akan kehilangan muka. Dia takut akan terjadi kecelakaan selama proses pengaturan alat rune, menyebabkan kekuatan rune menjadi bumerang dan melukai dirinya sendiri atau orang lain. Ini bukanlah yang ingin dilihat Zhu Hen. Oleh karena itu, pada langkah selanjutnya, Zhu Hen harus memberikan segalanya. Apakah semuanya sudah siap? Yuda bertanya dengan suara rendah. Bagaimanapun, Yuda adalah pusatnya dan dialah yang memberi perintah. Tidak masalah, jawab Zhu Tong. Tentu, jawab Wen Hong. Zhu Hen menyipitkan matanya dan menganggup dengan lembut. Semuanya sudah siap. Bagus sekali. Mulai sekarang, kalian bertiga harus mendengarkan instruksiku. Langkah pertama adalah mendistribusikan materi pelengkap. Segera setelah dia selesai berbicara, energi reiki yang kuat keluar dari tubuh Yuda dan melonjak menuju bola api merah di atas lonceng emas. Di bawah kendali Yuda, bola api dengan cepat ditarik kembali, dan cairan logam berwarna-warni di dalamnya segera terekspos ke udara. Gumpalan cairan ini adalah inti sari yang diekstraksi dari banyak logam mahal. Semua kotoran telah dilebur, dan mengandung energi yang sangat murni dan kuat. Dengeng. Detik berikutnya, bola cairan roh logam berwarna-warni terbelah menjadi empat dan berubah menjadi empat bola cairan roh. Ambil cairan metal spiritmu, Yuda berkata dengan suara yang dalam. Zutong, Wenhong, dan Cuhen memahami dan melepaskan energi reiki mereka yang kuat untuk menyelimuti cairan spiritual yang mengambang. Yuda dan Zutong memiliki cairan paling spiritual. Wenhong menempati posisi kedua terbanyak, dan Cuhen menempati posisi paling sedikit. Namun meski begitu, Cuhen masih bisa dengan jelas merasakan energi yang sangat gelisah yang berasal dari gumpalan cairan spiritual logam itu. Gelisah seperti magma di dalam gunung berapi. Selanjutnya adalah memadatkan cairan roh logam menjadi rune. Kendalikan ritme dan tetap stabil. Kata Yuda. Mulailah. Mereka berempat tercengang. Mereka masing-masing mengendalikan sejumlah besar energi reiki dan mengubah cairan roh logam di depan mereka menjadi rune yang mempesona. Menurut tugas sebelumnya, Yuda dan Zutong masing-masing harus menyelesaikan 200 rune tingkat tinggi dan 100 rune tingkat menengah. Wenhong harus menyelesaikan 100 rune tingkat tinggi dan 150 rune tingkat menengah. Meskipun tugas Cuhen adalah yang terendah, itu hanya membutuhkan 100 rune tingkat tinggi dan 50 rune tingkat menengah. Namun, tatapan hampir semua orang tertuju pada tubuh Cuhen. Bagi mereka, jika ada kesalahan, orang pertama yang melakukannya pasti adalah Cuhen. Rune apa yang dibutuhkan untuk membentuk Heaven Strength Tool Rune? Cuhen punya rencana di dalam hatinya. Memori warisan yang ditinggalkan oleh pemimpin klan pertama kota Saint Bel, Lei Huan, berisi pengetahuan di bidang susunan spiritual, pembuatan senjata, dan alkimia. Di antaranya ada penjelasan tentang rune alat kekuatan surga. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, dalam hal pemahaman dan pengetahuan tentang rune, Cuhen mungkin akan melampaui ketiganya. Namun dari segi pengalaman dan tingkat pencapaian, masih terdapat kesenjangan yang besar. Dengeng dengungan. Tanda-tanda yang mempesona muncul di udara di depan mereka berempat. Menurut perkiraan Yuda, akan relatif mudah baginya, Zhu Tong, Zhu Kou, dan Ni Lin untuk mengaktifkan rune. Sekarang Wen Hong dan Cuhen bertanggung jawab, tekanan pada Yuda dan Zhu Tong meningkat. Untungnya, keduanya berpengalaman dalam pembuatan senjata. Dengan teknik terampil mereka, 200 rune tingkat tinggi dan 100 rune tingkat menengah diselesaikan dengan sangat cepat. Wen Hong, yang merupakan master rune kelas tujuh, tidak mau kalah. Dia menyelesaikan tugasnya dengan cukup mudah. Selanjutnya, mereka bertiga memandang Cuhen secara bersamaan. Detik berikutnya, suara yang jelas terdengar. Selesai. Hum. Mereka bertiga tercengang. Kecepatan Cuhen sebenarnya tidak lebih lambat dari kecepatan mereka. Banyak penonton juga terkejut. Sejak awal, mereka menatap Cuhen tanpa berkedip. Teknik dan ritmenya yang mantap tidak sedikit pun membuat cemas. Semangkuk air tertahan dengan mantap. Yuda melirik rune yang dibuat Cuhen. Melihat tidak ada yang salah dengan mereka, dia mengangguk setuju. Bagus sekali, langkah selanjutnya adalah Lingking Arai. Zutong, perhatikan intensitas energi Reiki. Jangan biarkan hal itu menghamburkan energi mereka. Hei hei, jangan berpikir buruk tentang aku. Setelah menyelesaikan langkah pertama dengan mudah, Zutong menjadi jauh lebih santai. Adapun Wenhong dan Cuhen, mereka tidak berani gegabuh. Mereka mulai mengendalikan energi Reiki dan menghubungkannya kedua orang lainnya di kiri dan kanan. Garis-garis perak tipis muncul di udara dan menghubungkan rune yang melayang di udara dari kepala hingga ekor. Total ada seribu rune. Meski terlihat terhubung secara acak, nyatanya urutannya sangat ketat dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Dalam sekejap mata, seribu rune yang melayang di udara terhubung. Dari jauh, pemandangan yang mempesona tampak seperti bintang di langit malam. Lonceng emas di tengahnya seperti bulan di tengah bintang. Saudara Cuhen, panggil roh senjata. Suara Yuda dipenuhi kegembiraan. Hati para pembuat prasasti terukir yang menonton dari pinggir lapangan bergetar. Bagian terpenting akan segera tiba. Setiap langkah selanjutnya akan sangat sulit. Dengeng. Di udara, terdengar sedikit suara gemetar gelombang udara. Gambar ilusi lonceng emas terbang keluar dari tubuh Cuhen. Di bawah tatapan hati-hati dari kerumunan, roh senjata dari lonceng roh ilusi terbang ke bel di depannya. Zeng. Dalam sekejap, suara logam yang sangat memekatkan telinga terdengar dari dalam bel emas. Kekuatan yang sangat gelisah dan kuat meledak dari dalam lonceng emas. Lagipula, itu bukanlah tubuh dari lonceng roh ilusi. Begitu keduanya bergabung, pasti akan ada rasa jijik. Lonceng emas bergetar tanpa henti seolah bisa meledak kapan saja. Namun, pada saat ini, mata Yuda bersinar dengan cahaya yang tajam, kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba naik, dan lusinan rune yang melayang di atasnya bersinar seperti cahaya yang mengalir, menerkam ke arah bel yang mekar dengan kaya. Cahaya emas. Berdengung. Berdengung. Begitu rune memasuki lonceng emas, kekuatan gelisah langsung menjadi tenang. Gelombang cahaya perak yang indah melintas, dan kemudian beberapa tanda perkakas yang menyilaukan dan terang muncul di dinding bel. Tanda-tanda alat yang indah itu seperti kata-kata kuno yang tertulis di bel, dan sangat mempesona serta cemerlang. Setelah selesai menuliskan tanda alat pertama, Yuda tidak berhenti sedikitpun. Dia melanjutkan dalam sekali jalan dan tanpa henti menyatukan rune yang dia kendalikan Saat mereka memandangi teknik prasasti Yuda yang sempurna, semua orang di bawah layar berseru kagum. Mungkin keempat orang ini benar-benar dapat menyiapkan penandaan alat energi surgawi hari ini. Kecepatan Yuda sangat cepat. Dia hanya menggunakan waktu kurang dari setengah jam untuk menuliskan 200 rune peringkat tinggi dan 100 rune peringkat menengah di badan bel. Prosesnya lancar seperti air mengalir, dan sangat lancar. Zutong, mulailah menuliskan tanda alat. Oke, Zutong mengangguk. Dia segera mulai dengan terampil menuliskan tanda pada badan bel, dan itu berubah menjadi tanda alat yang memancarkan cahaya perak. Selama proses pembuatan tanda alat oleh Zutong, Chu Hen dan Wen Hong tidak berani lengah. Mereka masih dalam kondisi terbaiknya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Zutong juga menyelesaikan prasasti rune yang telah dikuasainya. Seperti yang diharapkan dari dua, papa nama emas dari guild kami. Mereka sungguh luar biasa, penonton di bawah panggung memuji dengan lembut. Memang benar Yuda dan Zutong luar biasa, tapi dua lainnya adalah kuncinya. Itu benar, sekalipun rune terakhir salah ditulis, semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Kerumunan berbincang dengan lembut, dan tidak ada yang berani membuat keributan. Ini adalah aturan tidak tertulis di kalangan inskriptionis. Mereka tidak diperbolehkan membuat keributan ketika orang lain menyiapkan teknik prasasti rune. Lagi pula, konsekuensinya akan sangat serius jika diganggu. Zen Yi, yang duduk di bawah panggung, menatap dingin keempat orang di atas panggung. Dia mengira mereka akan mencapai tahap ini. Momen paling menegangkan masih akan datang. Terima kasih telah menonton!